Sehari kemudian, senyuman puas muncul di wajah Linlong karena ternyata pil generasi kerajaan ungu yang dimurnikannya benar-benar mempunyai efek seperti itu. Sebelumnya, dia hanya bisa meminum selusin pil sehari, namun sekarang, dia bisa meminum sebanyak 50 pil sehari, beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya. Dengan kata lain, kecepatan kultivasinya meningkat beberapa kali lipat dalam sekejap. Setelah hari ini, dia menemukan lingkaran cahaya di luar dan tiannya menjadi lebih terang. Tidak hanya itu, ia juga tetap bertahan di sana, tidak lagi menghilang dari waktu ke waktu seperti sebelumnya. Setelah lingkaran cahaya ini stabil, lingkaran cahaya lain muncul di luar lingkaran cahaya ini. Situasi ini menunjukkan bahwa kekuatan Linlong telah meningkat dari prajurit tingkat 1 menjadi prajurit tingkat 2. Benar saja, setelah meminum pil penguatki tingkat 2, Linlong tidak lagi harus meminum pil penenang untuk mencegah efek samping dari pil penguatki. Tidak hanya itu, setelah meminum pil penguatki tingkat 2, Linlong menemukan bahwa kekuatannya tiba-tiba menembus puncak tingkat 2 dan mencapai ranah prajurit tingkat 3. Dengan kata lain, dia sekarang adalah prajurit level 2. Setelah memastikan hal ini, senyuman di wajah Linlong menjadi semakin lebar. Budidaya keras sebelumnya akhirnya membuahkan hasil. Meskipun Linlong sibuk selama periode ini, dia tidak berhenti berkultivasi dan harus meminum lebih dari selusin pil penguatki setiap hari. Sekarang dia adalah prajurit tingkat 2, dia tidak perlu bersembunyi dari keluarga Fan dan keluarga Lei seperti sebelumnya. Linlong berpikir dalam hati. Tentu saja, ini dengan syarat dia tidak dikepung. Jika dia dikepung, itu masih berbahaya. Tok, tok, tok. Begitu kekuatannya meningkat, ada ketukan di pintu. Pada saat yang sama, suara yang sangat kesal terdengar di luar pintu. Linli, kamu di sana. Suara itu terdengar familiar. Berpikir demikian, Linlong membuka pintunya, dan kemudian dia tahu mengapa itu terdengar familiar. Itu karena orang yang datang adalah Ye Si Wen. Mengapa Ye Si Wen datang mencarinya? Mungkinkah hubungannya dengan Zhao Yaksuan telah terungkap? Berpikir demikian, Linlong segera bertanya. Kakak senior Ye, ada apa? Ye Si Wen tidak berbicara. Sebaliknya, dia masuk dengan tiba-tiba dan menutup pintu dengan keras. Saat ini, dia berkata dengan dingin, Linli, kamu sangat berani. Kamu bahkan menyentuh wanitaku. Apa maksudmu, kakak senior? Linlong terus berpura-pura bingung. Apa maksudmu, seseorang melihat Anda keluar dari kamar Zhao Yaksuan? Apa yang sedang terjadi? Ye Si Wen menanyai Linlong. Benar, kebetulan aku punya beberapa pertanyaan yang ingin kutanyakan pada kakak senior Zhao. Linlong dengan santai mengarang cerita, berpegang pada prinsip bahwa lebih baik menghindari masalah. Mengajukan pertanyaan, Anda tidak ada hubungannya dengan Zhao Yaksuan sebelumnya, jadi pertanyaan apa yang bisa Anda ajukan padanya? Apakah Anda, apakah Anda mengambil kesempatan ini untuk melakukan sesuatu? Ye Si Wen berkata dengan marah. Uhuk-uhuk, aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Jika kakak senior tidak mempercayaiku, kamu bisa pergi dan bertanya pada kakak senior Zhao. Linlong terbatuk dua kali. Kamu bohong. Apakah kamu menghabiskan sepanjang malam menanyakan satu pertanyaan? Ye Si Wen sangat marah. Wajah Linlong berkedut saat mendengar kata-kata pihak lain. Dia mengira yang lain hanya melihatnya berjalan keluar. Siapa yang mengira mereka melihatnya masuk juga? Karena itu masalahnya, tidak ada cara baginya untuk membenarkan dirinya sendiri. Dia merentangkan tangannya tanpa daya dan berkata, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Aku benar-benar memiliki hubungan seperti itu dengan kakak perempuan Zhao. Baiklah, kamu benar-benar berani. Ye Si Wen sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar ketika dia mendengar Linlong secara pribadi mengkonfirmasi bahwa memang ada hal seperti itu. Dengarkan, bocah nakal. Keluar dari akademi sekarang juga. Ye Si Wen sepertinya sudah tenang setelah amarahnya meredah. Namun, ketenangannya jelas mengandung niat membunuh. Jelas sekali dia ingin membunuh Linlong. Keluar, kakak senior Ye, kamu salah. Kakak senior Zhao dan saya sedang jatuh cinta. Apalagi kaulah yang tidak bisa melakukannya. Jika kamu tidak sakit, mengapa kakak senior Zhao akan melemparkan dirinya ke dalam pelukanku? Linlong tersenyum acuh tak acuh. Zhao Yaksuan sebelumnya mengatakan bahwa Ye Si Wen tidak dapat memahami metode kultivasi. Namun, setelah dipikir-pikir, itu mungkin tidak ada hubungannya dengan metode budidaya. Bagaimanapun, meskipun dia benar-benar tidak dapat memahami metode kultivasi, tubuhnya masih dapat digunakan. Oleh karena itu, Linlong menduga Ye Si Wen tidak bisa melakukannya. Kalau tidak, mengapa dia melepaskan kecantikan seperti Zhao Yaksuan? Benar saja, kata-kata Linlong jelas menusuk titik sakit Ye Si Wen. Saat berikutnya, wajah Ye Si Wen memerah. Berat, omong kosong apa yang kamu katakan. Bagaimanapun juga, kamu sudah mati, kata Ye Si Wen sambil berjalan pergi dengan gusar. Dapat dikatakan bahwa jika mereka tidak berada di akademi, Ye Si Wen pasti sudah bergegas untuk menghajar Linlong. Dia harus memberi tahu Zhao Yaksuan tentang hal ini. Kalau tidak, akan merepotkan jika Ye Si Wen menipu dan menangkapnya. Dengan pemikiran tersebut, Linlong pergi mencari Zhao Yaksuan malam itu. Untungnya, Zhao Yaksuan ada di kamar kerjanya. Saudara Mudalin, mungkinkah kamu merindukan kakak perempuan senior? Zhao Yaksuan langsung sangat gembira saat melihat Linlong. Kakak senior, kakak senior Ye datang mencariku hari ini, kata Linlong langsung. Apa, bagaimana dia tahu? Ekspresi Zhao Yaksuan berubah ketika dia mendengar kata-kata Linlong. Ye Si Wen adalah prajurit peringkat tiga. Dia jauh lebih kuat dari Linlong. Dia tentu saja khawatir Ye Si Wen akan berurusan dengan Linlong. Saya tidak yakin bagaimana dia tahu. Linlong menggelengkan kepalanya. Adik laki-laki, kamu harus berhati-hati saat keluar di masa depan, Zhao Yaksuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Kakak senior, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Aku punya cukup banyak musuh. Misalnya, keluarga Fan dan keluarga Lei. Tak satupun dari mereka bisa melakukan apapun padaku, apalagi Ye Si Wen. Linlong tersenyum dengan tenang. Itu benar, Zhao Yaksuan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia mendengar kata-kata Linlong. Adik junior, aku datang hanya untuk memberitahumu agar tidak berkencan dengan Ye Si Wen di masa depan. Akan merepotkan jika dia menggunakan cara curang untuk menangkapmu, kata Linlong. Adik, jangan khawatir. Saya akan berhati-hati. Zhao Yaksuan segera mengangguk. Dia awalnya khawatir tentang bagaimana memperjelas hubungannya dengan Ye Si Wen. Karena Ye Si Wen pergi mencari Linlong secara langsung, dia tentu saja harus meletakkan kartunya di atas meja. Kalau begitu, kakak muda bisa yakin. Linlong mengangguk sebelum berkata, Adik, aku pergi dulu. Siapa yang tahu begitu dia selesai berbicara, Zhao Yaksuan sudah memeluknya erat seperti gurita. Adik, kamu hanya bisa tinggal di kamarku malam ini. Kamu tidak bisa pergi kemanapun, kata Zhao Yaksuan. Ini adalah pertama kalinya Zhao Yaksuan berada di dunia manusia. Selain itu, metode kultifasi telah memberikan manfaat yang besar, memungkinkan kecepatan kultifasinya meningkat pesat. Oleh karena itu, melihat Linlong datang mengetuk pintunya, bagaimana dia bisa membiarkannya kembali. Baiklah, Linlong mengangguk tak berdaya. Setelah kejadian malam yang penuh gejolak, langit sudah cerah ketika Linlong bangun. Tidak lama setelah dia meninggalkan kamar Zhao Yaksuan, dia melihat seseorang mengikuti di belakangnya. Dia dengan cepat mengenali siapa orang itu. Ye Si Wen lah yang datang mencari masalah dengannya kemarin. Sepertinya aku harus menyingkirkan orang ini secepat mungkin. Linlong berpikir dalam hati. Sebelum kekuatannya meningkat, dia sudah mampu membunuh pemuda yang merupakan seniman bela diri level 3 itu. Sekarang kekuatannya telah meningkat, tentu saja tidak sulit baginya untuk menghadapi Ye Si Wen, meskipun Ye Si Wen jelas jauh lebih kuat daripada pemuda itu. Sepertinya Ye Si Wen ingin terus mengikutiku dan berurusan denganku saat aku keluar. Saya mungkin juga mengalahkannya dalam permainannya sendiri dan memancingnya keluar sebelum membunuhnya. Dengan pemikiran ini, Linlong segera keluar dari Akademi Sing Wu. Tentu saja, orang-orang dari keluarga Fan dan Lei tidak menyerah untuk mengikutinya. Namun, mereka tidak berlebihan seperti Ye Si Wen, yang mengawasinya dari dalam Akademi. Sebaliknya, mereka menyebarkan orang-orang mereka di beberapa gerbang Akademi Sing Wu dan menunggu Linlong pergi sebelum mengikutinya. Segera, Linlong tiba di gerbang barat Akademi Sing Wu. Setelah keluar dari gerbang barat, dia langsung berjalan menuju hutan belantara. Ye Si Wen secara alami mengikuti di belakangnya. Selain Ye Si Wen, ada juga orang-orang dari keluarga Fan dan Lei. Orang-orang yang dikirim oleh kedua keluarga ini jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pada dasarnya, mereka semua adalah seniman bela diri yang berada di puncak level 2. Alasan mengapa Linlong tidak keluar sebelumnya adalah karena dia tahu bahwa kedua keluarga ini pasti akan mengirimkan semua ahli mereka untuk menghadapinya. Bahkan leluhur kedua keluarga ini akan muncul. Namun, sekarang kekuatannya telah meningkat dan dia memiliki pesawat terbang, dia tentu tidak perlu takut. Setelah keluar dari gerbang barat, Linlong memanfaatkan momen ketika dia berbelok di tikungan dan pandangannya terhalang oleh batu besar dan beberapa pohon. Dia segera meningkatkan kecepatannya. Saat kekuatannya meningkat, kecepatannya secara alami meningkat dengan selisih yang besar. Oleh karena itu, peningkatan kecepatan ini langsung mengguncang orang-orang di belakangnya. Situasi ini menyebabkan orang-orang yang mengikuti di belakangnya menjadi tercengang. Namun, bagaimana mereka bisa menyerah begitu saja? Makanya, mereka segera mengejarnya. Tentu saja, saat ini, mereka hanya bisa mengandalkan penilaian mereka sendiri. Ada yang mengejar ke kiri, ada yang mengejar ke kanan, dan ada yang mengejar di depan. Dalam sekejap, sekelompok besar orang berpencar. Saat ini, Linlong tidak pergi jauh. Sebaliknya, dia bersembunyi di pohon besar tak jauh dari situ. Dia mengunci pandangannya pada Yesiuen. Apa yang membuatnya terdiam adalah Yesiuen sebenarnya sedang berjalan ke depan. Tidak lama kemudian, Yesiuen benar-benar berjalan menuju pohon besar tempat Linlong bersembunyi dan berhenti. Kemana perginya anak ini? Mungkinkah dia tahu cara menggali di bawah tanah? Yesiuen mengutup di bawah pohon besar dengan ekspresi kosong di wajahnya. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memberi pelajaran pada Linlong atau bahkan membunuhnya. Siapa sangka Linlong akan menghilang tanpa jejak jika dia tidak memperhatikan? Tentu saja, dia merasa sedikit menyesal. Siapa sangka begitu dia selesai berbicara, terdengar suara lembut dari atasnya. Kemudian, seseorang mendarat di depannya. Siapa lagi kalau bukan Linlong? Melihat Linlong tiba-tiba muncul tanpa jejak, Yesiuen tentu saja sangat gembira. Nak, surga ingin kamu mati. Kakak senior Ye, apakah kamu ingin aku berlutut dan memohon belas kasihan? Atau kamu ingin membunuhku? Linlong berkata dengan tenang. Tentu saja aku ingin kamu berlutut dan memohon ampun. Kalau begitu, aku akan membunuhmu. Yesiuen berkata dengan sengit. Begitukah? Sayangnya, kamu tidak punya kesempatan. Linlong tersenyum dengan tenang. Tidak ada kesempatan. Anda hanya seorang prajurit level satu. Apa yang harus kamu lawan aku? Yesiuen mendengus dengan nada menghina. Sebelum dia selesai berbicara, Yesiuen tidak bisa lagi menahan diri dan langsung mengulurkan tangan untuk meraih Linlong. Menurutnya, akan sangat mudah bagi prajurit level tiga seperti dia untuk menangkap Linlong. Apa yang tidak dia duga adalah tangkapannya meleset. Ini karena sosok Linlong mengelak seperti hantu. Nak, tampaknya kecepatan dan teknik gerakanmu sangat kuat. Namun, dalam situasi di mana jaraknya sangat dekat, kecepatan dan teknik gerakan sama sekali tidak berguna. Kata Yesiuen sambil langsung menyerang Linlong dengan telapak tangannya. Linlong juga menyerang dengan telapak tangannya. Kekuatan telapak tangan mengenai, dan keduanya mundur tujuh atau delapan langkah. Sepertinya mereka berimbang. Bagaimana ini mungkin? Apakah Anda seorang prajurit level tiga? Yesiuen mau tidak mau melebarkan matanya. Ini karena jika Linlong bukan prajurit level tiga, mustahil baginya untuk bertarung imbang. Kamu menebak dengan benar. Linlong tersenyum dengan tenang. Setelah memastikan bahwa Linlong adalah prajurit level tiga, Yesiuen tidak berani gegabuh. Dia segera mengeluarkan rune suot miliknya. Saat rune suot muncul, dia segera menyerang Linlong. Linlong tidak mengeluarkan rune suot miliknya. Sebaliknya, dia terus menyerang Yesiuen dengan telapak tangannya. Anak ini sebenarnya berani meremehkanku. Saya akan memberitahu Anda betapa pentingnya meremehkan musuh Anda. Yesiuen mencibir dalam hatinya. Namun, dia segera menyadari bahwa dia salah. Ini karena saat kekuatan telapak tangan Linlong muncul, suhu di sekitarnya langsung turun drastis. Seolah-olah dia berada di dunia es dan salju. Tak hanya itu, kekuatan serangannya pun bagaikan bulan yang dingin. Itu sangat kuat. Teknik budidaya unsur. Ini adalah teknik budidaya unsur. Yesiuen berseru dalam hatinya. Dia secara alami tahu bahwa teknik budidaya unsur langka dan sulit untuk dikembangkan. Namun, Linlong sebelum dia tidak hanya memiliki teknik budidaya seperti itu, tetapi dia juga berhasil mengolahnya. Ini tentu saja membuatnya sangat terkejut. Bang! Kekuatan serangannya mengeluarkan suara yang begitu keras. Kemudian, Yesiuen langsung dikirim terbang di bulan yang dingin. Sebelum dia bisa berdiri, Linlong sudah tiba di depannya. Ujung pedangnya yang sangat tajam juga diarahkan ke tenggorokannya. Suara pertarungan keduanya sudah menarik perhatian orang lain. Dengan demikian, Linlong secara alami tidak bisa membuang waktu. Kalau tidak, akan sedikit merepotkan jika dia dikelilingi oleh orang-orang itu. Selain Yesiuen, yang merupakan seniman bela diri level 3. Dari mana kamu mendapatkan teknik budidaya unsur ini? Dan bagaimana kamu bisa menguasainya dengan begitu mudah? Yesiuen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia melihat Linlong. Linlong mengabaikannya. Dengan lambayan tangannya, kekuatan pedang telah menebas tenggorokannya. Yesiuen yang sebelumnya arogan telah jatuh begitu saja. Ketika Linlong mengambil batu luar angkasa dari tubuh Yesiuen, tujuh atau delapan orang telah bergegas ke sisinya dan mengelilinginya. Astaga, itu seniman bela diri level 3 Yesiuen dari Akademi Xing Wu. Seseorang yang mengenali Yesiuen segera berseru setelah melihat mayat di tanah. Yang lain tidak memandang Linlong pada awalnya, tetapi ketika mereka mendengar suara ini, ekspresi mereka segera berubah. Jika Yesiuen bisa membunuh seniman bela diri level 3, itu berarti dia adalah seniman bela diri level 3. Namun, bukankah sebelumnya dia adalah seniman bela diri level 1? Setelah kejutan awal, mereka tentu saja sangat bingung. 1452 Dalam sekejap, kelompok yang terdiri dari tujuh atau delapan orang itu mundur beberapa langkah secara serempak. Kekuatan seorang ahli bela diri peringkat 3 melampaui kekuatan mereka secara keseluruhan. Jangan panik, kita punya banyak orang, dan dia hanya satu orang. Kenapa kita harus takut padanya? Seorang pria parubaya buru-buru berkata. Pria parubaya ini sepertinya adalah pemimpin kelompok yang terdiri dari tujuh atau delapan orang. Itu benar, kita punya begitu banyak ahli bela diri peringkat 2. Mengapa kita harus takut padanya? Yang lain mau tidak mau mengatakan hal yang sama setelah mendengar kata-kata pria parubaya itu. Mereka semua diam-diam menghela nafas lega ketika mendengar ini. Meskipun pihak lain kuat, mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Selain dua ahli bela diri peringkat 1, sisanya adalah ahli bela diri peringkat 2. Menurut mereka, mereka bisa menghadapi Linlong seperti semut yang menggigit gajah sampai mati. Semuanya, ayo serang bersama. Pria parubaya itu berteriak dengan dingin. Kelompok yang terdiri dari tujuh atau delapan orang semuanya melepaskan kekuatan terkuat mereka dan menyerang Linlong. Dalam sekejap, tujuh atau delapan pasukan menyerang Linlong. Bang! Pasukan menyerang, dan Linlong terpaksa mundur. Dia hanya berhenti setelah mundur lebih dari 10 langkah. Situasi seperti itu membuat wajah orang-orang ini semakin gembira. Membunuh. Dengan raungan lain, kelompok tujuh atau delapan orang menyerang Linlong lagi. Ekspresi Linlong membeku, dan dia langsung mengeluarkan pedang rune miliknya. Tidak hanya itu, dia juga menggunakan skill pedang wulin dan teknik es bulan dingin. Dalam sekejap, teknik pedang tak terduga segera bertemu dengan kelompok tujuh atau delapan orang. Tidak hanya itu, pedang ki yang menyerang seperti sinar bulan yang dingin, mengubah ruang di sekitarnya menjadi dunia es dan salju. Tidak baik. Melihat pemandangan ini, beberapa orang tidak bisa menahan tangisnya. Mereka ingin melakukan sesuatu, tapi sudah terlambat. Saat berikutnya, mereka mendengar serangkaian suara teredam, dan semuanya jatuh ke tanah. Mungkinkah ini teknik budidaya atribut es? Mengapa teknik pedangnya begitu tidak terduga? Mungkinkah itu keterampilan pedang yang kuat? Setelah jatuh ke tanah, mereka semua berteriak kaget. Mengetahui bahwa mereka bukan tandingan Linlong, mereka tidak akan tinggal di sana dan melawannya. Oleh karena itu, mereka semua merangkak dari tanah dan berlari sekuat tenaga. Namun, bagaimana mungkin Linlong membiarkan mereka melarikan diri? Hanya dalam waktu singkat, tujuh atau delapan orang, kecuali pemimpin parubaya, dibunuh olehnya. Linlong telah membunuh begitu banyak dari mereka dalam waktu singkat. Tria parubaya itu benar-benar tercengang. Dia telah melihat terlalu banyak prajurit tingkat ketiga, tapi dia belum pernah melihat yang sekuat itu. Kamu berasal dari keluarga Lei. Setelah membunuh yang lain, Linlong menghampiri pria parubaya itu dan bertanya dengan dingin. Ya, ya, saya dari keluarga Lei, pria parubaya itu berkata dengan tergesa-gesa. Oh, berapa banyak lagi yang dimiliki klan Lei? Linlong tidak melanjutkan bertanya karena sekelompok orang mengepung mereka. Tak perlu dikatakan lagi, mereka pastinya adalah orang-orang dari keluarga Fan yang mengejar mereka. Aku akan menangani mereka dulu. Aku akan menanyakannya nanti, kata Linlong sambil bergerak ke arah orang-orang di sekitarnya. Linli, itu benar-benar kamu. Mari kita lihat kemana kamu bisa melarikan diri hari ini. Anggota keluarga Fan berteriak kegirangan saat mereka melihat Linlong. Namun, pada saat berikutnya, ketakutan terlihat di seluruh wajah mereka. Setiap kali Linlong menyerang, salah satu dari mereka akan jatuh ke tanah. Dalam waktu singkat, tidak ada orang yang menyerang mereka yang memiliki kemampuan untuk membalas. Kamu, kamu adalah prajurit tingkat ketiga. Tunggu, bukankah kamu hanya seorang prajurit tingkat pertama? Bagaimana kamu tiba-tiba menjadi begitu kuat? Juga, skill pedang apa itu? Bukankah ini teknik atribut S? Keterampilan pedang yang kuat ditambah dengan teknik atribut S. Bagaimana caramu melakukannya? Orang-orang ini berteriak kaget. Linlong tidak bisa diganggu dengan mereka. Demikian pula, dia membiarkan pemimpinnya hidup-hidup dan membunuh yang lain. Alasan mengapa Linlong membiarkan kedua orang itu hidup adalah untuk menyelidiki kekuatan keluarga Lei dan Fan. Setelah menginterogasi mereka dan mendapatkan informasi yang diinginkannya, Linlong membunuh mereka berdua. Selama periode waktu ini, lingkungan sekitar sudah sepi. Jelas sekali bahwa keluarga Lei dan Fan berpikir bahwa orang-orang ini cukup untuk menghadapinya. Di mata orang biasa, orang-orang ini lebih dari cukup untuk menghadapi Linlong. Ini karena kebanyakan dari mereka adalah prajurit tingkat dua puncak. Berurusan dengan prajurit tingkat pertama seperti Linlong jelas menyanyiakan bakat mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa Linlong bukanlah prajurit tingkat pertama, tetapi prajurit tingkat ketiga. Keluarga penggemar tidak mudah untuk dihadapi, tetapi keluarga Lei jauh lebih mudah untuk dihadapi. Linlong segera menuju ke benteng keluarga Lei. Pasukan Lei Peng tidak tinggal di pusat kota. Sebaliknya, mereka membeli sebuah halaman di sebelah timur kota Singwu. Itu berada di tepi kota Singwu, dan para penjaga di kota tidak mau mendekatinya. Ini lebih cocok untuk operasi Linlong. Segera, dia tiba di pusat kota Singwu. Namun, saat dia hendak melanjutkan perjalanan menuju halaman tempat keluarga Lei tinggal, dia menghentikan langkahnya. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Ini karena dia menyadari bahwa salah satu orang yang berjalan di kejauhan adalah bawahan Xie Cheng yang dia temui di pegunungan Singwu. Rombongan orang ini jelas ditemani oleh orang-orang dari rumah gubernur kota. Mungkinkah orang-orang ini berasal dari rumah Markis keempat? Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Awalnya, dia ingin bergegas ke sisi keluarga Lei, tapi dia berhenti ketika melihat orang-orang ini. Pemimpin kelompok orang ini adalah seorang pria parubaya yang tampak biasa saja. Meskipun dia terlihat biasa saja, Linlong bisa merasakan aura tangguh darinya. Selain itu, dengan kehendak ilahi yang kuat, Linlong dapat langsung mengetahui bahwa orang ini memiliki kekuatan prajurit tingkat 4. Prajurit tingkat 4, Linlong mengukurnya beberapa kali lagi. Selain orang ini, orang lain juga tidak lemah. Setidaknya ada 6 atau 7 dari mereka yang memiliki kekuatan prajurit tingkat ketiga. Setelah mengikuti mereka beberapa saat, Linlong menyadari bahwa orang-orang ini jelas menuju Akademi Singwu. Sepertinya mereka benar-benar ada di sini untuk Xie Cheng. Linlong berpikir dalam hati. Orang-orang ini kemungkinan besar tahu bahwa Xie Cheng telah meninggal. Mereka mungkin di sini untuk bertanya kepada Guo Xiao Xiao tentang situasinya. Jika mereka terus menyelidikinya, Guo Xiao Xiao akan mendapat masalah. Dengan pemikiran ini, Linlong secara alami mengikuti mereka. Meskipun Guo Xiao Xiao selalu memasang ekspresi dingin, Linlong sudah memperlakukannya sebagai wanitanya setelah hubungan mereka. Sekarang Guo Xiao Xiao dalam masalah, dia tentu saja tidak akan duduk dan menonton. Setelah mengikuti mereka beberapa saat, orang-orang ini benar-benar masuk ke Akademi Singwu. Setelah memasuki Akademi Singwu, beberapa tetua bergegas menyambut mereka. Kemudian, para tetua ini membawa sekelompok orang ini ke Aula Utama di Pusat Akademi Singwu. Linlong tentu saja tidak berani mengikuti mereka. Sebaliknya, dia menemukan tempat di luar untuk mengamati setiap gerakan kelompok orang ini. Selain Linlong, tentu saja ada beberapa murid yang melihat orang-orang ini dibawa ke Aula Utama oleh para tetua. Di antara murid-murid ini, jelas ada orang yang mengetahui siapa orang-orang ini. 1 banding 10, 10 hingga 100, seiring berjalannya waktu, semakin banyak murid berkumpul di luar Aula Utama. Saat ini, Linlong tidak bersembunyi lagi. Dia hanya berbaur dengan murid-murid ini. Ini benar-benar aneh. Mengapa Jenderal Jiang dari kediaman Markis keempat punya waktu untuk membawa begitu banyak orang ke Akademi Singwu kita? Benarkah itu Jenderal Jiang? Itu adalah prajurit tingkat 4. Untuk apa aku berbohong padamu? Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mungkinkah terjadi sesuatu yang besar? Saat para murid sedang berdiskusi, para tetua, guru, dan orang lain dari Akademi Singwu memasuki Aula Utama satu demi satu. Pada akhirnya, para murid menyadari bahwa Kepala Sekolah Teng juga telah memasuki Aula Utama. Setelah memasuki Aula, Kepala Sekolah Teng dari Akademi Singwu melihat Jenderal Jiang dan yang lainnya dengan wajah muram. Jenderal Jiang, angin apa yang membawa kalian semua ke sini? Wajah tua Kepala Sekolah Teng penuh dengan senyuman. Mendengar pertanyaan Kepala Sekolah Teng, yang lain juga mengalihkan pandangan mereka ke wajah Jenderal Jiang. Baru saja, mereka awalnya ingin bertanya, tetapi setelah melihat ekspresi Jenderal Jiang, mereka tidak berani. Kepala Sekolah Teng, sejujurnya, kali ini, kami di sini untuk pewarisnya, kata Jenderal Jiang Lugas. Ahli waris, apa hubungan Akademi Singwu kita dengan Putra Markis keempat? Mendengar perkataan Jenderal Jiang, ekspresi bingung muncul di wajah sebagian besar orang yang hadir. Hem, apa yang terjadi dengan ahli warisnya? Kepala Sekolah Teng bertanya dengan ragu. Sebagai dekan, dia secara alami tahu bahwa Xie Cheng telah memasuki Akademi Singwu sebagai muridnya. Saat dia mengatakan ini, Kepala Sekolah Teng tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah seorang tetua di sebelah kanan. Tetua ini tidak lain adalah Guru Xie Cheng, Tetua Kian Hetong. Tetua ini juga bingung. Ekspresi Jenderal Jiang jelek ketika dia berkata, yang mulia menemukan bahwa Lilin yang mewakili nasib ahli waris telah padam. Apa? Sebelum dia selesai berbicara, Kepala Sekolah Teng, Penatu A Kian, dan yang lainnya semuanya berteriak ketakutan. Mereka tahu apa artinya Lilin yang melambangkan nasib ahli waris itu padam. Xie Cheng baik-baik saja sebelumnya, bagaimana hal seperti ini bisa terjadi hanya dalam beberapa hari. Penatu A Kian tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Xie Cheng adalah putra Markis keempat. Mendengar kata-kata Penatu A Kian, orang-orang yang hadir yang tidak mengetahui hal ini sebelumnya saling memandang dengan kaget. Jenderal Jiang, apa yang sebenarnya terjadi? Kepala Sekolah Teng bertanya dengan cemas. Jika Xie Cheng benar-benar mati, dan Markis keempat menyalahkan kota Singu, mereka akan mendapat masalah. Huang Ji, jelaskan pada Kepala Sekolah Teng dan yang lainnya. Jenderal Jiang memandang orang di sampingnya dan berkata, Tria Parubaya bernama Huang Ji segera berdiri dan berkata, seperti ini. Sekitar 10 hari yang lalu, pewaris dan murid perempuan akademi Anda pergi ke Pegunungan Singu untuk menyelesaikan misi. Selama misi, keduanya salah satunya tiba-tiba menghilang. Kami mengira mereka sengaja menghindari kami, jadi kami pun pergi. Siapa sangka kami tidak akan pernah melihat ahli waris lagi. Pada akhirnya, Sang Pangeran menemukan bahwa Lilin yang melambangkan ahli waris telah padam. Jika Linlong ada di dalam, dia pasti akan menyadari bahwa Huang Ji adalah orang yang baru saja dia kenali. Kalau begitu, tahukah kamu dengan siapa pewaris pergi melakukan misi? Kepala Sekolah Teng buru-buru bertanya. Itu adalah murid bernama Guo Xiao Xiao dari Akademi Singwumu, kata Huang Ji lagi. Guo Xiao Xiao mungkin mengetahui alasan dibalik kematian ahli warisnya. Itu sebabnya yang mulia meminta kami untuk datang ke Akademi Anda, kata Jenderal Jiang. Guo Xiao Xiao. Mendengar kata-kata itu, semua orang langsung mengalihkan pandangannya ke seorang wanita paruh baya yang cantik. Ini karena Guo Xiao Xiao adalah murid wanita paruh baya ini. Penatua Yao Sui, apakah Guo Xiao Xiao ada di sini? Kepala Sekolah Teng segera bertanya pada wanita paruh baya itu. Xiao Xiao ada di sini. Aku akan memerintahkan seseorang untuk segera membawanya ke sini, Yao Sui segera berkata. Segera, Guo Xiao Xiao dibawa ke Aola Utama. Melihat bahwa Guo Xiao Xiao adalah satu-satunya murid yang dibawa ke Aola Utama, para murid di luar tentu saja sangat terkejut dan mulai menebak alasannya. Namun, bagaimana mereka mengetahui alasannya? Hanya Linlong yang tahu alasannya. Mendengar orang-orang dari Istana Markis keempat telah datang, Guo Xiao Xiao juga terkejut. Namun, dia masih terlihat sangat tenang saat memasuki Aola Utama. Xiao Xiao, ini Jenderal Jiang dari Istana Markis keempat. Setelah Guo Xiao Xiao masuk, wanita paruh baya, Penatua Yao, memperkenalkan. Salam, Jenderal Jiang. Guo Xiao Xiao membungkuk dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong. Jenderal Jiang tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia dengan dingin menatap Guo Xiao Xiao seolah ingin melihat sesuatu darinya. Huang Ji berkata, Nona Guo, sebelumnya, Anda pergi ke Pegunungan Xing Wu bersama pewaris untuk melakukan misi. Selama periode itu, Anda tiba-tiba pergi tanpa pamit. Apa yang sebenarnya terjadi? Bolehkah aku tahu mengapa Paman Huang menanyakan hal ini? Guo Xiao Xiao mengerutkan kening. Faktanya, dia tidak tahu bahwa Xie Cheng telah meninggal. Hari itu, ketika dia bangun, dia tidak melihat mayat Xie Cheng. Dia hanya berpikir Xie Cheng pergi karena suatu alasan dan membiarkan Lin Long memanfaatkannya. Pada saat itu, karena dia sangat malu, dia bahkan tidak berminat bertanya pada Lin Long apa yang sebenarnya terjadi. Sebaliknya, dia langsung meninggalkan tempat kejadian. Oleh karena itu, sekarang dia mendengar pertanyaan itu, tentu saja dia sangat bingung. Anda hanya perlu menjawab dengan jujur, General Jiang tiba-tiba berkata dengan dingin. Melihat ekspresi orang-orang ini, Guo Xiao Xiao merasa pasti telah terjadi sesuatu. Dia dibius oleh Xie Cheng dan kemudian dimanfaatkan oleh orang lain. Bagaimana mungkin Guo Xiao Xiao mengatakan hal seperti itu? Oleh karena itu, setelah hening beberapa saat, dia membuka mulutnya dan berkata, Pada saat itu, saya memiliki konflik dengan kakak senior Xie dan kami berpisah dengan cara yang buruk. Adapun kemana kakak senior Xie pergi setelah itu, saya tidak tahu. Kamu berbohong. Mendengar perkataan Guo Xiao Xiao, Huang Ji langsung membalas. Saat itu, kami dengan jelas mendengar suara seorang pria dan seorang wanita sedang bercinta. Bagaimana bisa ada konflik di antara kalian berdua? Alis Guo Xiao Xiao semakin berkerut. Dia tidak menyangka pihak lain akan benar-benar mendengar suara seperti itu. Sejujurnya, saat itu, dia sedang dalam keadaan bingung dan tidak mengetahui detail spesifiknya. Mendengar kata-kata Huang Ji, semua orang dari Akademi Xing Wu saling memandang. Mereka tidak menyangka bahwa Guo Xiao Xiao, yang biasanya dingin dan hampir tidak pernah berhubungan dengan murid laki-laki, akan berselingkuh dengan Xie Cheng. Apalagi letaknya di hutan belantara. Meskipun mereka merasa Guo Xiao Xiao dan Xie Cheng sangat cocok dalam hal status sosial, mereka tetap merasa hal itu sangat aneh. Guo Xiao Xiao, apa yang sebenarnya terjadi saat itu? General Jiang bertanya lagi. 1453 Guo Xiao Xiao mengertakkan gigi dan berkata, Benar, hal seperti itu terjadi. Namun, kami berpisah setelah itu. Saya tidak tahu kemana dia pergi. Guo Xiao Xiao, apakah kamu membunuh ahli warisnya dan melarikan diri kembali ke Akademi Xing Wu? General Jiang bertanya. Tidak, Guo Xiao Xiao mengangkat kepalanya dan menatap General Jiang. Jika tidak, mengapa ahli warisnya mati tanpa alasan? General Jiang berkata dengan dingin. General Jiang, mungkin sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Pada saat ini, wanita parubaya cantik, Penatua Yao, buru-buru berkata. Bagaimanapun, Guo Xiao Xiao adalah murid favoritnya. Oleh karena itu, dia akan membantu Guo Xiao Xiao apapun yang terjadi. General Jiang, mungkin terjadi sesuatu yang tidak terduga. Bagaimana dengan ini? Beri kami waktu dan kami akan menyelidikinya di Akademi. Mungkin seseorang melihat pewarisnya kembali ke Akademi, kata Kepala Sekolah Teng. Kita juga bisa mencari di mana ahli warisnya hilang. Mungkin kita bisa menemukan beberapa petunjuk, kata sesepuh lainnya. Kami telah mencari tempat itu dengan serius, tetapi kami tidak menemukan petunjuk apapun, kata Huang Ji sambil menggelengkan kepalanya. Mungkin petunjuknya ada di luar tempat itu. Lagi pula, orangnya lebih sedikit, tapi orangnya lebih banyak. Mungkin kita bisa menemukan beberapa petunjuk jika kita memperluas area pencarian, kata Kepala Sekolah Teng. Baiklah, aku akan memberimu waktu tujuh hari. Jika kamu tidak dapat menemukan apapun, kami hanya dapat menjadikan Guo Xiao Xiao sebagai tersangka dan membawanya kembali ke kediaman kekaisaran. General Jiang berkata dengan dingin. Terima kasih, General Jiang, kata Kepala Sekolah Teng buru-buru. Bagaimanapun, Guo Xiao Xiao adalah murid luar biasa dari Akademi Sing Wu. Jika dia ditangkap, itu akan menjadi kerugian besar bagi Akademi Sing Wu. Oleh karena itu, dia tentu ingin mencegah hal seperti itu terjadi. Baiklah, Guru Wang, bawalah General Jiang dan yang lainnya untuk beristirahat. Sedangkan kami, kami akan segera memanggil para murid untuk melihat apakah ada yang mengetahui keberadaan ahli warisnya, kata Kepala Sekolah Teng kepada salah satu guru. Kepala Sekolah Teng, kita tidak perlu istirahat dulu, kata General Jiang sambil melambaikan tangannya. Dia ingin melihat murid-murid Akademi Sing Wu untuk melihat apakah mereka telah menemukan sesuatu. Baiklah, Kepala Sekolah Teng menganggup dan memerintahkan guru dan tetua lainnya untuk memanggil murid Akademi Sing Wu. Setelah memberi perintah, dia berkata kepada General Jiang, General Jiang, ayo kita pergi ke lapangan seni bela diri di luar. Ola itu tentu saja tidak dapat menampung begitu banyak orang. Segera, semua orang keluar dari Ola dan tiba di lapangan seni bela diri di luar. Tidak lama kemudian, semua murid di Akademi dipanggil ke Alun-Alun. Pada saat ini, Kepala Sekolah Teng akhirnya berbicara, siapa di antara kalian yang pernah melihat si Echeng beberapa hari terakhir ini? Jika ada yang melihatnya dan dapat memberikan petunjuk, Akademi akan menghadiahi mereka 10.000 hingga 100.000 poin kontribusi sesuai dengan kualitas petunjuknya. Hadiah 10.000 hingga 100.000 poin kontribusi. Hal ini segera menyebabkan para murid yang hadir mendidih karena kegembiraan. 10.000 hingga 100.000, itu benar-benar membuat orang iri. Sayangnya, saya belum pernah melihat kakak senior Si Echeng sebelumnya. Hilangnya kakak magang senior Si Echeng benar-benar menimbulkan sensasi seperti itu, bahkan orang-orang dari Istana Raja keempat telah datang. Kamu tidak tahu ini, tapi Si Echeng sebenarnya adalah putra pangeran keempat. Apa? Di tengah bisikan kerumunan, Jendral Jiang memimpin bawahannya melewati kerumunan. Tatapannya menyapu semua orang dengan sangat tajam. Melihat Jendral Jiang berjalan melewati mereka, para murid bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Tidak lama kemudian, Jendral Jiang dan yang lainnya tiba di sisi Linlong. Meskipun dialah yang membunuh Si Echeng, bagaimana Linlong bisa mengekspos dirinya kepada Jendral Jiang dan yang lainnya? Namun, masih ada satu orang yang menatapnya dengan mata terbelalak. Orang itu adalah Huang Ji. Mungkinkah bocah ini ada hubungannya dengan kematian sang pangeran? Dengan pemikiran ini, dia segera menempel di sisi Jendral Jiang dan mengatakan sesuatu. Mendengar perkataannya, Jendral Jiang segera berjalan ke depan Linlong. Salam, Jendral, Linlong segera berkata. Huang Ji bilang dia pernah melihatmu di pegunungan Singu sebelumnya. Jendral Jiang bertanya. Jendral, itu adalah ujian akademi. Mereka mengirimi kami murid baru untuk memburu ular bunga merah. Saya mengejar ular bunga merah terlalu dalam, dan pada akhirnya, saya bertemu dengan senior ini, kata Linlong. Lalu, apakah kamu menemukan sesuatu? Jendral Jiang bertanya lagi. Saat dia berbicara, tatapannya secara alami menyapu tubuh Linlong dengan sangat tajam. Pada akhirnya, saya menghabiskan upaya yang sangat besar untuk keluar, tetapi selama proses tersebut, saya tidak menemukan apapun. Linlong menggelengkan kepalanya. Apakah begitu? Setelah mengatakan itu, Jendral Jiang menatap Linlong beberapa kali sebelum melanjutkan berjalan. Setelah beberapa saat, Jendral Jiang akhirnya selesai berjalan-jalan. Namun, dari penampilannya, sepertinya dia tidak menemukan apapun. Kepala Sekolah Teng berjalan ke sisi Jendral Jiang dan bertanya, Jendral Jiang, jika tidak ada apa-apa, haruskah kita memecat mereka? Jendral Jiang hanya menganggup dan tidak berkata apa-apa. Kepala Sekolah Teng segera memahami maksudnya dan segera berkata, Semuanya, bubar. Namun, cobalah sebarkan berita ini agar mereka yang tidak berada di akademi saat ini mengetahuinya. Setelah semua murid pergi, Kepala Sekolah Teng menoleh ke Jendral Jiang dan berkata, Jendral Jiang, mari kita tunggu murid-murid yang belum kembali tepat waktu dan lihat apakah mereka memiliki informasi. Bagaimana kalau kita mencari di Pegunungan Singu besok? Ya, Jendral Jiang langsung mengangguk setuju. Dengan kata lain, tidak peduli apapun yang terjadi, Guo Xiao Xiao akan dibawa pergi oleh orang-orang dari kediaman Markis keempat. Linlong berpikir dalam hatinya sambil berjalan. Tidak, aku tidak bisa membiarkan mereka membawa Guo Xiao Xiao pergi. Lalu, Linlong menggelengkan kepalanya. Ini karena jika mereka tidak dapat menemukan pelakunya, Guo Xiao Xiao akan disiksa atau bahkan dibunuh oleh mereka apapun yang terjadi. Meskipun Linlong tidak menginginkan hasil seperti itu, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dengan kekuatannya saat ini, dia bukanlah tandingan orang-orang dari kediaman Markis keempat. Satu-satunya kemungkinan adalah membawa pergi Guo Xiao Xiao. Namun, dia merasa bahwa dengan kepribadian Guo Xiao Xiao, ada kemungkinan besar dia tidak akan menyetujui hal ini. Setelah kembali ke kediamannya, Linlong berpikir lama sebelum akhirnya mengambil keputusan. Setelah mengambil keputusan ini, dia mulai menjalankan rencananya sebelumnya, yaitu berurusan dengan orang-orang dari keluarga Lei. Kemudian, Linlong meninggalkan Akademi Sing Wu dan menuju halaman keluarga Lei. Tidak lama kemudian, Linlong tiba di luar halaman keluarga Lei. Alasan mengapa Linlong berani membunuh di sini, selain karena ini adalah perbatasan kota Sing Wu, adalah karena tidak banyak orang dari keluarga Lei yang tersisa. Selain itu, hanya ada dua prajurit tingkat ketiga, dan salah satunya adalah Lei Peng. Keluarga Lei awalnya lebih lemah dari keluarga Fan. Apalagi keluarga Lei berada jauh dari sini. Oleh karena itu, sangat bagus mereka bisa membawa begitu banyak orang ke sini. Setelah berjalan satu putaran mengelilingi halaman dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang situasi di dalam, Linlong langsung menuju gerbang halaman. Siapa ini? Prajurit yang menjaga gerbang segera berteriak. Panggil patriarkmu keluar. Linlong berkata dengan dingin. Cek-cek, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu ingin melihat bapak bangsa kami? Tria itu berkata dengan dingin. Ketika dia melihat wajah Linlong, dia terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Linlong berani membunuh di sini sendiri. Linlong tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Dia langsung mengirimkan serangan telapak tangan. Kamu, kekuatan telapak tangan yang kuat menyebabkan ekspresi prajurit itu berubah secara drastis. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menghindar dan langsung terlempar karena serangan telapak tangan Linlong. Lalu, dia menghembuskan nafas terakhirnya. Siapa ini? Mendengar keributan itu, lima atau enam orang langsung bergegas keluar dari halaman dalam. Linli, kamu benar-benar berani datang ke keluarga Lei kami. Kamu pasti lelah hidup. Ketika mereka melihat bahwa orang di depan mereka adalah Linlong, mereka terkejut. Lalu, mereka segera bergegas menuju Linlong. Linlong langsung mengeluarkan runesword dan menggunakan teknik pedang wulin. Setelah beberapa gerakan, orang-orang ini dibunuh olehnya. Pada saat ini, dua orang lainnya bergegas keluar dari dalam. Salah satunya adalah seorang pria parubaya, yang lainnya adalah seorang pria tua. Linlong mengenal orang tua ini. Dia adalah kepala keluarga Lei, Lei Peng. Keduanya adalah dua orang terakhir dari keluarga Lei yang tersisa di kota Singu. Terlebih lagi, mereka berdua adalah prajurit level tiga. Melihat bahwa itu benar-benar Linlong, Lei Peng tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, Linli. Setelah berseru, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, kamu adalah prajurit tingkat tiga. Ini karena jika Linli bukan prajurit level tiga, mustahil baginya untuk membunuh bawahannya dalam waktu sesingkat itu. Patriark Lei, sepertinya kamu tidak buta. Linlong berkata sambil tersenyum tipis. Linli, bukankah sebelumnya kamu adalah prajurit tingkat satu? Bagaimana kamu tiba-tiba menjadi prajurit tingkat tiga? Lei Peng bertanya dengan cemberut. Memikirkan sesuatu, dia tidak bisa tidak bertanya, mungkinkah kamu sudah memiliki kekuatan prajurit tingkat dua di tahap puncak, dan baru saja naik ke prajurit tingkat tiga. Namun, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Jika itu masalahnya, tidak ada alasan darah Linlong tidak mengandung ramuan pil penguat ki tingkat dua. Aku tidak akan memberitahumu alasannya. Kamu hanya perlu tahu bahwa aku adalah prajurit level tiga. Linlong berkata dengan tenang. Linli, apakah kamu membunuh semua orang di keluarga Lei kami yang mengikutimu? Pria parubaya di samping bertanya dengan suara rendah. Ketika Linlong keluar dari kota Singwu, keluarga Lei dan Fan segera mengikutinya keluar. Ini adalah pertama kalinya mereka mengetahuinya. Karena mereka yakin Linlong bukan tandingan orang-orang itu, mereka tidak mengikutinya. Namun, sepertinya orang-orang itu kemungkinan besar sudah mati. Benar, mereka semua dibunuh olehku. Kata Linlong. Anak baik, kamu benar-benar membunuh begitu banyak orang di keluarga Lei ku. Aku, Lei Peng, tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Berpikir bahwa begitu banyak orang telah mati di tangan Linlong, dan hanya mereka berdua yang tersisa dari keluarga Lei di kota Singwu, Lei Peng segera meraum marah. Begitu dia selesai berbicara, dia ingin merangsang energi di tubuhnya untuk menghadapi Linlong. Saat ini, pria parubaya di samping menghentikannya. Patriark, izinkan saya menguji kekuatan Linli terlebih dahulu. Sangat baik, Lei Peng menekan amarah di dalam hatinya. Nak, perhatikan baik-baik. Karena itu, pria parubaya itu segera mengambil dua langkah ke depan dan berdiri di depan Linlong. Setelah berdiri diam, dia mengeluarkan pedang rune miliknya. Begitu dia mengeluarkan pedang rune, dia menyerang Linlong dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap, aura pedang yang kuat langsung menuju ke wajah Linlong. Linlong juga menyerang dengan pedangnya. Ketika aura pedang menghantam, Linlong mau tidak mau mundur. Hahaha, aku bertanya-tanya seberapa kuat dirimu nantinya. Melihat situasi ini, Lei Peng tidak bisa menahan tawa. Sambil tertawa, pria parubaya itu menyerang Linlong dengan pedangnya lagi. Mengetahui bahwa ranah lawannya lebih tinggi darinya, jika dia tidak menggunakan seni bela diri, kemungkinan besar dia tidak akan bisa menjatuhkan lawannya. Oleh karena itu, Linlong langsung menggunakan teknik pedang wulin. Begitu teknik pedang wulin digunakan, teknik pedangnya segera menjadi tidak dapat diprediksi. Melihat perubahan dalam teknik pedang Linlong, Lei Peng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kamu benar-benar mempelajari teknik pedang. Sekuat apapun dia, dia secara alami tahu bahwa Linlong menggunakan teknik pedang. Swash, swash, swash. Setelah dua gerakan, aura pedang pria parubaya itu bahkan tidak menyentuh tubuh Linlong. Hal ini membuatnya sedikit cemas. Lei San, jangan panik. Kamu jelas lebih kuat dari dia. Bahkan jika dia memiliki teknik pedang, dia tidak bisa melakukan apapun padamu, kata Lei Peng buru-buru. Namun, dia segera menyadari bahwa dia salah. Ini karena pada gerakan selanjutnya, aura pedang Linlong tiba-tiba menyerang tubuh Lei San dan langsung membuatnya terbang. Kemudian, Linlong mengejar Lei San seperti belatung yang menempel di tulang. Pihak lain memiliki dua seniman bela diri kelas tiga. Jika dia membunuh salah satu dari mereka terlebih dahulu, tentu akan mudah untuk menangani mereka. Namun, bagaimana Lei Peng bisa memberinya kesempatan seperti itu? Sosoknya bergerak, dan Lei Peng telah mengeluarkan pedang rune dan menyerangnya. Linlong tahu jika dia terus menghadapi Lei San, dia pasti akan terluka oleh pedang Lei Peng. Oleh karena itu, kaki kanannya menginjak tanah dan sosoknya segera mundur. Lei Peng tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia terbang menuju Lei San. Lei Peng belum tiba, tapi dia sudah sangat cemas. Lei San, kamu baik-baik saja. Lei San berdiri dengan gemetar dan berkata kepada Lei Peng, Patriark, aku baik-baik saja. Aku hanya sedikit terluka. Itu bagus. Lei Peng mengangguk. Lalu, dia berkata, Itu bagus. Awasi dari samping dan lihat bagaimana aku menghadapi Linli. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menatap Linlong dengan dingin. Linli, aku tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat dan menyembunyikan kekuatanmu begitu dalam. Namun, bagaimanapun juga, kamu bukanlah tandinganku. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba bergerak dan langsung menyerang Linlong dengan pedangnya. Linlong hanya bisa sedikit mengernyit. Dia bisa melihat bahwa Lei Peng jauh lebih kuat dari Lei San. Wilayah kekuasaannya jelas berada di atas seniman bela diri kelas 3. Mengetahui bahwa dia tidak akan bisa menandingi lawannya jika dia tidak menggunakan teknik pedangnya, Linlong menggunakan teknik pedang Ulin. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang mengetahui teknik pedang? Lei Peng mencibir dalam hatinya. Di saat yang sama, teknik pedangnya juga berubah. Bang, bang, bang. Dalam sekejap mata, keduanya bertukar tiga gerakan. Setelah tiga gerakan tersebut, Lei Peng langsung terkejut. Ini karena dia menyadari bahwa teknik pedang Linlong tidak semudah yang dia kira. Faktanya, itu jelas jauh lebih kuat dari teknik pedangnya sendiri. Setelah mundur beberapa langkah, Lei Peng bertanya dengan heran, teknik pedang apa itu? Mengapa begitu kuat? Teknik pedang yang digunakan Lei Peng adalah teknik pedang tingkat menengah tingkat kuning. Menurutnya, teknik pedang seperti itu sudah sangat kuat, tapi jelas jauh lebih lemah daripada teknik pedang yang digunakan Linli. Aku tidak perlu memberitahumu hal itu. Senyuman tak terduga melintas di wajah Linlong. Tentu saja, dia tidak tahu teknik pedang Wu Lin tingkat berapa, tapi dia tahu bahwa itu jelas bukan teknik pedang tingkat kuning biasa. Setelah mendengar kata-kata Linlong, Lei Peng kembali mengernyit. Dia berkata dengan dingin, Nak, jangan terlalu senang. Memangnya kenapa jika teknik pedangmu kuat? Wilayahku jauh lebih tinggi daripada milikmu. Aku bisa sepenuhnya menutupi kekurangan ini dan mengalahkanmu. Setelah mengatakan itu, Lei Peng mengayunkan pedang Rune di tangannya lagi dan menyerang Linlong. Namun, apa yang terjadi selanjutnya menunjukkan kepadanya bahwa dia salah. Setelah dua gerakan, dia langsung terkena pedang Linlong, dan dia langsung terlempar. Untungnya, dia dilindungi oleh Rune Armor. Kalau tidak, pedang itu pasti akan melukainya. Melihat situasinya, pria parubaya di samping buru-buru berkata, Patriark, orang ini terlalu merepotkan. Lebih baik saya bergabung dengan Anda. Jika berita tentang mereka berdua bergabung untuk menghadapi seorang pemuda menyebar, Lei Peng pasti akan dipermalukan. Namun, Lei Peng tidak dapat melakukan apapun sekarang. Dia hanya bisa berkata dengan suara rendah, Baiklah. Lalu, keduanya berdiri di depan Linlong. Linli, aku, Lei Peng, pasti akan membunuhmu malam ini. Lei Peng mengucapkan kata demi kata sambil menatap Linlong. Sekarang keduanya bergabung, dia yakin Linlong tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. 1454 Harus membunuhku, Linlong tidak bisa menahan senyum sebelum dia menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Ekspresi acu-ta'acu di wajah Linlong membuat Lei Peng marah. Dia berkata dengan dingin, Hentikan omong kosongmu, nak. Begitu dia selesai berbicara, dia segera mengaktifkan kekuatan di tubuhnya dan menyerang Linlong dengan pedangnya. Lei San yang berada di sampingnya juga menyerang dengan pedangnya. Adapun Linlong, dia menggunakan teknik pedang Wu Lin. Bang, bang, bang. Hanya dalam waktu singkat, mereka bertiga saling bertukar lima atau enam pukulan. Bagaimana Linlong bisa tetap santai seperti sebelumnya? Dia benar-benar ditekan oleh mereka berdua. Hal ini tidak mengejutkan Linlong. Bagaimanapun, keduanya memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya. Ditambah dengan fakta bahwa mereka berdua bekerja sama, sungguh mengesankan bahwa dia bisa bertahan selama ini sambil menggunakan teknik pedang Wu Lin. Lei Peng dan Lei San secara alami kagum dengan kekuatan Linlong. Mereka tahu jika mereka tidak membunuh Linlong malam ini, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan lagi di masa depan. Oleh karena itu, mereka tidak menahan diri sama sekali. Setelah bertukar beberapa pukulan lagi, Lei Peng memanfaatkan kesempatan untuk mengirim Linlong terbang dengan pedangnya. Ini adalah kesempatan bagus untuk membunuh Linlong. Oleh karena itu, Lei San, yang paling dekat dengan Linlong, bergegas menuju Linlong sebelum Lei Peng melakukannya. Saat berada di udara, dia menebas Linlong dengan pedangnya. Pada saat ini, Linlong, yang baru saja berdiri dan tampak sedikit bergoyang, menyerang dengan pedangnya lagi. Namun, apa yang menyebabkan ekspresi Lei San berubah drastis adalah bukan hanya serangan Linlong yang lebih indah, tapi pedangki yang dia kirimkan seperti bulan yang dingin. Pada saat yang sama, suhu di sekitarnya turun drastis, menyebabkan Lei San merasa seolah-olah berada di dunia es dan salju. Ini adalah teknik budidaya atribut es. Lei San, yang telah sadar kembali, berseru dalam hatinya. Namun, semuanya sudah terlambat. Sesaat kemudian, pedangki yang menyerupai bulan dingin telah menebas dada kirinya. Bahkan dengan armor rahasia di tubuhnya, dia masih tidak mampu menahan aura pedang dan terlempar. Berbeda dengan sebelumnya, serangan ini secara langsung menyebabkan dia terluka parah. Setelah jatuh ke tanah, dia langsung pingsan. Mata Lei Peng membelala kaget saat melihat serangan Linlong. Itu adalah teknik budidaya atribut es. Seru Lei Peng. Dia tahu betapa langkanya teknik budidaya unsur dan betapa sulitnya mengolahnya. Namun, Linlong tidak hanya memiliki teknik budidaya seperti itu, dia bahkan mampu mengolahnya sedemikian rupa. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Kita harus tahu bahwa pihak lain masih sangat muda. Itu benar, Linlong mengangguk. Dari mana asalmu, dan bagaimana kamu bisa mengolahnya dengan begitu mudah? Meskipun Lei Peng tahu bahwa Linlong tidak akan memberi tahunya, dia tidak bisa tidak bertanya. Jika kamu menjadi bawahanku, aku mungkin akan memberi tahumu. Linlong dengan tenang tersenyum. Mustahil, Lei Peng meraung. Saat suaranya terdengar, dia mengacungkan pedang rahasia di tangannya sekali lagi. Namun, kali ini, itu hanyalah tipuan. Detik berikutnya, sosoknya sudah mundur dengan cepat. Jelas, setelah mengetahui bahwa dia bukan tandingan Linlong, dia dengan cepat membuat keputusan, melarikan diri. Namun, bagaimana Linlong bisa membiarkannya kabur? Kita harus tahu bahwa pihak lain adalah artis bela diri level 3, dan bukan artis bela diri level 3 biasa. Jika dia melarikan diri ke keluarga Fan dan bergabung dengan Fan Seng Lin, itu sudah cukup membuatnya menderita. Oleh karena itu, saat Lei Peng bergerak, pedang rahasia Linlong telah ditebas. Sosok Lei Peng masih berada di udara saat dia sudah terkena aura pedang Linlong. Dengan suara teredam, Lei Peng segera terlempar. Meskipun Linlong telah mengirim Lei Peng terbang, dia masih sedikit takut. Ini karena kecepatan Lei Peng terlalu cepat. Jika bukan karena teknik es bulan dingin, dia mungkin benar-benar membiarkan Lei Peng melarikan diri. Setelah mengirim Lei Peng terbang, Linlong bergegas maju seperti belatung yang menempel di tulang. Sebelum Lei Peng bisa berdiri lagi, ujung pedang rahasia di tangannya sudah mengarah ke tenggorokan Lei Peng. Wajah Lei Peng langsung berubah pucat saat melihat ini. Nak, dari mana asalmu? Kamu tidak hanya memiliki kekuatan dan bakat yang begitu besar, tetapi kamu juga memiliki teknik bela diri dan teknik kultivasi yang begitu besar. Lei Peng mau tidak mau bertanya. Dia tidak mau menerima hal ini. Linlong mengabaikannya dan berkata dengan dingin, pakar apalagi yang dimiliki keluarga Lei-mu. Sekarang dia telah benar-benar menyinggung keluarga Lei, dia tentu saja harus memahami kekuatan keluarga Lei. Kenapa aku harus memberitahumu? Lei Peng berkata dengan dingin. Linlong tidak mau membuang-buang nafas dan langsung membatasi tubuh Lei Peng. Hanya dalam waktu singkat, Lei Peng tidak dapat lagi bertahan dan dengan patuh mengungkapkan situasi keluarga Lei. Ketika dia mendengar bahwa keluarga Lei hanya memiliki tiga praktisi peringkat ketiga, dan kekuatan mereka benar-benar kalah dengan Lei Peng, Linlong merasa lega. Bagaimana keluarga Lei seperti itu bisa menjadi tandingannya? Akan lebih baik jika dia tidak memusnahkan mereka. Lei Peng menunduk dan berkata, Linlong, kamu bisa membunuhku, tapi aku harap kamu melepaskan keluarga Lei. Setelah menderita di bawah pembatasan Linlong, Lei Peng tahu bahwa kekuatan Linlong bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh keluarga Lei. Lei Peng menundukkan kepalanya sepenuhnya. Dia hanya berharap Linlong tidak menggali akarnya dan meninggalkan asap dan abu untuk keluarga Lei. Jangan khawatir, saya tidak begitu bebas sehingga saya akan pergi ke keluarga Lei Anda untuk menangani mereka. Linlong berkata dengan acuh tak acuh. Setelah mendengar kata-kata Linlong, Lei Peng menghela nafas lega. Kemudian, kepalanya dimiringkan ke samping saat dia memutuskan pembuluh darah jantungnya sendiri dan meninggal. Segera setelah itu, Linlong meninggalkan tempat itu setelah menjarah segala sesuatu dari tubuh mereka. Saat kaki Linlong pergi, beberapa orang bergegas ke halaman. Ketika mereka melihat mayat anggota keluarga Lei, salah satunya adalah Lei Peng, ekspresi mereka langsung berubah. Cepat, cepat, cepat kembali dan laporkan masalah ini kepada kepala keluarga. Saat mereka berbicara, mereka buru-buru berlari keluar. Mereka adalah anggota keluarga penggemar, jadi secara alami mereka berlari menuju lokasi keluarga penggemar. Apa? Lei Peng sudah mati. Tidak lama kemudian, Fan Seng Lin, yang menerima berita ini di aula besar keluarga Fan, langsung berdiri karena terkejut. Kemudian, wajahnya menjadi gelap ketika dia bertanya kepada orang yang datang untuk melapor, apakah ini benar sekali. Bahkan sampai sekarang, Fan Seng Lin masih tidak berani mempercayai kata-kata seperti itu. Bagaimanapun, kekuatan Lei Peng melampaui tahap tengah dari praktisi peringkat ketiga. Di seluruh kota Sing Wu, tidak banyak orang yang bisa membunuhnya. Kepala keluarga, kami telah mengidentifikasi mayat itu dengan cermat. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah kepala keluarga-keluarga Lei. Orang yang melaporkan berita itu buru-buru berkata, Beberapa dari kalian, ikuti aku ke kediaman keluarga Lei untuk melihatnya. Fan Seng Lin masih tidak mempercayainya, jadi saat berikutnya, dia dengan cepat memimpin beberapa orang menuju halaman. Setelah sampai di halaman dan memeriksanya dengan cermat beberapa saat, dia akhirnya mempercayainya. Setelah putaran berikutnya, dia memastikan satu hal, dan itu adalah bahwa semua anggota keluarga Lei di kota Sing Wu telah terbunuh. Siapa yang begitu kuat hingga benar-benar membunuh semua anggota keluarga Lei? Lagipula, bukankah dia terlalu berani? Ini adalah kota Sing Wu, namun dia sama sekali mengabaikan penguasa kota dan berbagai keluarga besar di kota itu. Bukan itu saja, pihak lain jelas mengabaikan Akademi Sing Wu. Bagaimanapun, Lei Yu dari keluarga Lei adalah seorang guru di Akademi Sing Wu. Untuk sesaat, orang-orang yang datang bersama Fan Seng Lin semuanya tercengang. Mereka sudah lama berada di kota Sing Wu, tetapi mereka belum pernah melihat orang yang begitu berani. Tentu saja, mereka pernah melihat pembunuhan balas dendam biasa, tapi kali ini berbeda. Kali ini, Lei Peng adalah kepala keluarga dari keluarga Lei. Selain itu, dia adalah seorang ahli yang kekuatannya melampaui tahap tengah dari praktisi peringkat ketiga. Kepala keluarga, siapa yang melakukan ini? Seseorang di samping Fan Seng Lin bertanya dengan hati-hati. Menurut penyelidikanku yang cermat tadi, kepala keluarga Lei seharusnya dibunuh dengan teknik atribut S. Dengan kata lain, orang yang membunuh kepala keluarga Lei setidaknya sama kuatnya dengan kepala keluarga Lei. Terlebih lagi, orang tersebut adalah seseorang yang mengetahui teknik atribut S. Fan Seng Lin berkata sambil mengerutkan kening. Kepala keluarga Lei sudah lama berada di kota Sing Wu, tapi aku belum melihat ada orang yang bermusuhan dengannya. Satu-satunya orang yang dia dendam padanya adalah Lin Li. Namun, dengan kekuatan Lin Li, bagaimana dia bisa membunuh? Kepala keluarga Lei, seseorang bertanya dengan ragu. Mungkinkah orang di belakang Lin Li? Seseorang mau tidak mau bertanya? Itu sangat mungkin. Yang lain hanya bisa mengangguk. Mendengar ini, Fan Seng Lin langsung bertanya, dimanakah orang yang pergi untuk membunuh Lin Li? Ketika Lin Long meninggalkan Akademi Sing Wu, dia secara alami adalah orang pertama yang mengetahui bahwa bawahannya mengejarnya. Mereka belum kembali, seseorang di samping Fan Seng Lin menjawab. Jika memang ada orang kuat di belakang Lin Li, aku khawatir mereka sudah mengalami kecelakaan. Kerutan di dahi Fan Seng Lin semakin dalam. Lalu, dia berkata, ikuti saya untuk melihatnya. Dengan itu, Fan Seng Lin meninggalkan tempat itu dan segera menuju gerbang barat kota Sing Wu. Setelah mencari di luar selama satu jam, Fan Seng Lin akhirnya menemukan bawahannya dan orang-orang dari keluarga Lei. Setelah meninggalkan tempat itu, Lin Long tidak menyingkirkan orang-orang ini. Setelah melihat lebih dekat, wajah Fan Seng Lin secara alami menjadi lebih jelek. Orang-orang ini sepertinya juga mati karena teknik atribut S. Pada saat ini, orang-orang di sekitarnya merasakan hawa dingin di hati mereka karena keluarga Fan jelas-jelas telah menyinggung musuh yang kuat. Kepala keluarga, apa yang harus kita lakukan? Seseorang di samping Fan Seng Lin mau tidak mau bertanya. Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja, kita harus bertarung sampai mati. Fan Seng Lin berkata dengan dingin. Karena keadaan sudah seperti ini, bagaimana mungkin ada kemungkinan rekonsiliasi? Kepala keluarga, karena pihak lain membunuh kepala keluarga Lei, mengapa kita tidak langsung melaporkan masalah ini kepada dekan Akademi Seng Wu dan biarkan dia menangkap Lin Li? Seseorang menyarankan. Tanpa bukti apapun, akan sulit menangkapnya. Kita tidak membutuhkan bukti yang tak terbantahkan. Bagaimanapun, masalah ini pasti ada hubungannya dengan dia. Selama kita menangkapnya sebagai tersangka, kita tidak perlu khawatir orang yang membunuh kepala keluarga Lei tidak akan muncul. Setelah mendengar kata-kata bawahannya, mata Fan Seng Lin langsung berbinar. Mereka memang bisa menggunakan cara ini untuk menangkap orang di balik layar. Sekarang, segera ikuti aku menemui Tuan Kota. Dengan itu, Fan Seng Lin langsung memimpin orang-orang ini menuju rumah Tuan Kota. Tidak lama kemudian, di aula rumah Tuan Kota, seorang pria parubaya dengan wajah persegi dan penampilan bermartabat berteriak kaget. Apa? Kepala keluarga Lei Peng sudah meninggal. Dia sangat terkejut hingga teh dicangkir teh terciprat ke seluruh pakaiannya. Namun, dia tidak punya waktu untuk mempedulikan hal ini saat ini. Memang benar, jenazah kepala keluarga Lei ada di halaman itu. Tuan Kota, Anda dapat pergi dan melihatnya, kata Fan Seng Lin. Baiklah. Saat mereka berbicara, beberapa dari mereka langsung keluar dari istana Tuan Kota. Setelah tiba di halaman, penguasa kota sepenuhnya mempercayai kata-kata Fan Seng Lin. Ini jelas merupakan seorang ahli di tahap tengah peringkat tiga atau lebih tinggi. Terlebih lagi, dia telah mempelajari teknik budidaya atribut S. Melihat mayat Lei Peng di tanah, penguasa kota berseru kaget. Pembangkit tenaga listrik seperti dia secara alami mengetahui kekuatan seorang seniman bela diri dengan metode budidaya atribut. Tuan Kota, masalah ini pasti ada hubungannya dengan Lin Li dari Akademi Sing Wu. Klan Lei tidak memiliki musuh lain di kota Sing Wu kecuali dia, kata Fan Seng Lin segera. Lin Li, siapa itu? Tuan Kota bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tahu bahwa Klan Lei datang ke kota Sing Wu untuk membalas dendam. Namun, dia tidak mengetahui siapa musuh mereka. Dia adalah murid baru dari Akademi Sing Wu. Meskipun dia tampaknya hanya seorang pejuang tingkat satu, dia tampaknya memiliki seorang pejuang yang sangat kuat di belakangnya. Itu sebabnya dia dapat melarikan diri dari kejaran keluarga Lei berkali-kali. Sekarang, dia bahkan membunuh anggota keluarga Lei, kata Fan Seng Lin. Bagaimana menurutmu, Patriark Fan, penguasa kota memandang Fan Seng Lin dan bertanya. Tuan Kota, Klan Lei telah lama berada di kota Sing Wu. Mereka dianggap sebagai tamu kita. Sekarang begitu banyak orang terbunuh di kota Sing Wu kita, jika kita tidak menemukan pelakunya, maka itu akan menjadi masalah besar bagi kita. Tidak akan ada gunanya bagi kita jika berita itu tersebar, kata Fan Seng Lin. Tentu saja, penguasa kota mengangguk. Pembunuhan klan Lei memang bukan perkara kecil di kota Sing Wu. Jika dia tidak bisa memberikan penjelasan, itu berarti melalaikan tugas. Patriark Fan, apa saranmu? Tuan Kota bertanya. Saya menyarankan agar kita segera menangkap Lin Li dan menggunakannya untuk mengusir pelakunya, kata Fan Seng Lin dengan suara yang dalam. Namun, kami tidak memiliki bukti konkret. Tampaknya hal itu tidak tepat. Penguasa kota sedikit mengernyit. Tuan Kota, sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, kita hanya bisa menggunakan tindakan ekstrim. Namun, Lin Li adalah murid Akademi Sing Wu. Bagaimana jika orang tua itu tidak melepaskannya? Tuan Kota berkata lagi. Tuan Kota, jangan khawatir. Ini bukan masalah kecil. Saya yakin Din Teng akan mengerti. Fan Seng Lin tersenyum. Melihat penguasa kota masih merenung, dia mengertakan gigi dan berkata, Tuan Kota, saya bersedia memberi Anda 10 juta dolar Yongzu sebagai biaya untuk masalah ini. Mendengar kata-kata Fan Seng Lin, mata Tuan Kota berbinar. 10 juta dolar Yongzu bukanlah perkara kecil. Masalah ini awalnya adalah miliknya, penguasa kota. Sekarang Fan Seng Lin bersedia memberinya begitu banyak dolar Yongzu, dia tentu saja tidak akan menolaknya. Dia tersenyum dan berkata, Patriarch Fan, karena kamu bersedia membayar harga sebesar itu, sebagai penguasa kota, tentu saja aku tidak akan menolak. Patriarch Fan, aku akan pergi ke Akademi Sing Wu bersamamu sekarang. Aku percaya orang tua itu tidak akan mempersulit penduduk kota Sing Wu. Itu bagus. Fan Seng Lin tersenyum. 10 juta koin Yongzu membuatnya merasa sakit hati, tetapi jika dia bisa menangkap pihak lain dan membunuh orang di belakangnya, membunuh ancaman ini, hilangnya 10 juta koin Yongzu bukanlah apa-apa. Segera setelah itu, keduanya segera membawa bawahannya ke Akademi Sing Wu. 1455. Kelompok itu segera tiba di gerbang selatan Akademi Sing Wu. Tuan Kota, Patriarch Fan, mengapa kamu ada di sini? Melihat mereka berdua tiba tanpa diundang, murid Akademi Sing Wu yang menjaga gerbang tentu saja terkejut. Cepat, bawa kami menemui dekanmu. Ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Tuan Kota berkata dengan suara yang dalam. Ikuti aku, seorang murid segera memimpin mereka berdua masuk. Murid lainnya dengan cepat berlari ke Akademi. Dia secara alami akan melapor kepada dekan Akademi Sing Wu. Segera, keduanya dibawa ke Aola Utama. Tidak lama kemudian, Dinteng dengan cepat masuk ke Aola Utama. Tuan Kota, Patriarch Fan, ada apa? Dinteng bertanya begitu dia masuk. Dia tahu sesuatu yang besar pasti telah terjadi agar mereka berdua datang pada saat yang bersamaan. Dinteng, keluarga Lei dibantai. Semua orang, termasuk kepala keluarga Lei, Lei Peng, dibunuh, kata Fan Seng Lin dengan ekspresi sedih. Apa? Dinteng langsung kaget saat mendengar kata-kata Fan Seng Lin. Setelah beberapa saat terkejut, dia langsung berkata dengan dingin, siapa yang berani melakukan hal seperti itu di Kota Sing Wu. Din, kami tidak tahu siapa yang melakukannya saat ini, tapi kami tahu bahwa masalah ini berkaitan erat dengan murid akademi Anda, Lin Li. Ada kemungkinan besar hal itu dilakukan oleh orang di belakang Lin Li, penguasa kota dikatakan. Lin Li, Dinteng tertegun sejenak sebelum dia ingat siapa orang itu. Tentu saja, dia ingat Lin Long karena kejadian selama persidangan. Kalau tidak, dia tidak akan tahu siapa Lin Long. Itu dia, kepala keluarga Lei membawa begitu banyak orang ke sini karena kematian salah satu putranya. Kegilaan putranya ada hubungannya dengan Lin Li, jadi Lin Li sangat curiga, kata penguasa kota segera. Hari ini, orang-orang keluarga Lei mengetahui bahwa Lin Li meninggalkan Akademi Sing Wu dan mengirim orang untuk mengejarnya. Kemudian, kami mengetahui bahwa semua orang dari keluarga Lei terbunuh. Kemudian, Lei Peng dan yang lainnya terbunuh. Jadi, masalah ini pasti ada hubungannya dengan Lin Li, kata Fan Seng Lin. Namun, apakah kamu punya bukti? Dekan Teng mau tidak mau bertanya. Fan Seng Lin menggelengkan kepalanya. Kami tidak memiliki bukti apapun, tapi ini adalah bukti. Tentu saja, ini tidak boleh dilakukan oleh Lin Li, tetapi oleh seseorang yang berhubungan dengannya. Jadi, kami berencana menangkap Lin Li terlebih dahulu, lalu menggunakannya untuk memancing orang-orang di belakangnya. Bagaimana menurutmu, Din? Tanya Sang Kastelan. Tentu saja, jika kami mengetahui bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Lin Li, kami akan segera melepaskannya, tambah Fan Seng Lin. Karena itu masalahnya, kamu bisa membawa Lin Li ke sana. Namun, aku harus mengingatkanmu bahwa Lin Li masih menjadi murid Akademi Sing Wu. Tanpa bukti nyata, kamu tidak bisa menggunakan hukuman pribadi padanya, kata Dekan Teng dengan ekspresi serius. Pihak lain benar, Lin Long memang erat kaitannya dengan masalah ini. Selain itu, Kepala Sekolah Teng merasa bahwa Lin Long bukanlah siapa-siapa dan tidak akan mempengaruhi Akademi Sing Wu sama sekali. Oleh karena itu, dia tentu saja menyetujui permintaan pihak lain. Melihat Kepala Sekolah Teng menyetujuinya, wajah Tuan Kota segera menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia segera berkata, Kepala Sekolah Teng, jangan khawatir. Kami tidak akan menggunakan hukuman pribadi padanya. Kemudian, Kepala Sekolah Teng membawa Fan Seng Lin, penguasa kota, dan yang lainnya ke rumah tempat tinggal murid laki-laki Akademi Sing Wu. Di bawah bimbingan lelaki tua yang bertanggung jawab atas rumah ini, mereka langsung berjalan ke kamar Lin Long. Tidak lama kemudian, mereka sampai di luar kamar Lin Long. Lin Li, apakah kamu di dalam? Dekan sedang mencarimu. Orang tua itu mengetuk pintu Lin Long. Kemudian, pintu terbuka, memperlihatkan sosok Lin Long. Melihat Lin Long benar-benar ada di sini, senyuman muncul di wajah Fan Seng Lin. Lin Long melihat sekeliling dan melihat Kepala Sekolah Teng, Fan Seng Lin, dan yang lainnya. Dia langsung berkata, Din, ada apa? Patriar keluarga Lei, Lei Peng, dan keluarganya baru saja terbunuh. Penguasa kota dan Patriar Fan curiga bahwa masalah ini ada hubungannya denganmu, jadi kamu harus pergi bersama mereka. Jangan khawatir, jika tidak ada yang lain, mereka menang tidak mempersulitmu, kata Kepala Sekolah Teng. Itu bagus. Lin Long mengangguk. Setelah mengatakan itu, Lin Long keluar. Lin Long tahu bahwa jika dia tidak setuju, dia pasti akan bertarung dengan orang-orang di depannya ini. Tidaklah bijaksana melakukan hal itu di Akademi Sing Wu, dan bahkan jika dia bertarung, dia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Karena itu, dia sebaiknya menyerah. Tentu saja, meski dia tertangkap, dia yakin bisa melarikan diri, jadi dia tidak khawatir. Melihat Lin Long setuju dan berjalan keluar, penguasa kota segera memberi isyarat kepada kedua bawahannya untuk berjalan maju. Setelah berjalan ke sisi Lin Long, salah satu dari dua pria itu berkata, Lin Li, mohon bekerja sama dan serahkan barang-barang itu padamu. Lin Long menyerahkan spesestone miliknya seperti yang diinstruksikan. Setelah menerima batu luar angkasa, kedua pria itu mencarinya dengan hati-hati, dan hanya setelah memastikan bahwa Lin Long tidak memiliki pil energi di tubuhnya atau di mulutnya barulah mereka lega. Karena tanpa pil energi, Lin Long setara dengan orang biasa, dan dia tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Setelah itu, Fan Seng Lin dan penguasa kota membawanya keluar dari Akademi Xing Wu. Sepanjang seluruh proses, sudah banyak murid Akademi Xing Wu yang mengelilingi mereka. Oleh karena itu, berita tentang Lin Long dibawa pergi dengan cepat menyebar ke seluruh Akademi Xing Wu. Bagaimanapun, Fan Seng Lin dan penguasa kota secara pribadi datang ke Akademi Xing Wu untuk menangkap seseorang. Astaga, siapa yang mendapat kehormatan untuk membuat Patriarch Fan dan penguasa kota secara pribadi datang untuk menangkap seseorang? Itu murid baru itu, Lin Li. Aku sudah lama merasa bahwa dia adalah pembuat onar, dan memang. Tapi, apa yang dia lakukan? Patriarch keluarga Lei, Lei Peng, dan bawahannya baru saja dibunuh oleh seseorang. Saya curiga itu ada hubungannya dengan dia. Tidak mungkin, Patriarch keluarga Lei, Lei Peng, adalah seorang seniman bela diri di atas tingkat menengah level 3. Bagaimana Lin Li bisa begitu kuat? Jelas bukan dia yang memiliki kekuatan seperti itu. Pasti orang di belakangnya. Zhao Yaksuan, yang baru saja kembali ke kamar kerjanya, segera mendengar tentang masalah ini. Apa, kakak muda Lin ditangkap? Atau apakah penguasa kota dan Patriarch Fan secara pribadi datang ke Akademi untuk menangkapnya? Zhao Yaksuan secara alami terkejut ketika mendengar ini. Tidak, saya harus memikirkan cara untuk segera menyelamatkan saudara muda Lin. Jika tidak, Fan Seng Lin dan yang lainnya pasti akan membunuhnya. Pikiran ini terlintas di benak Zhao Yaksuan. Setelah memiliki hubungan seperti itu dengan Lin Long, dia secara alami mengetahui beberapa hal tentang dia. Dia tahu tentang keluhan antara Lin Long, keluarga Fan, dan keluarga Lei. Dalam keadaan seperti itu, dia secara alami merasa keluarga Fan tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Bagaimanapun, putra Fan Seng Lin mungkin telah dibunuh oleh Lin Long. Namun, keluarga penggemar dan penguasa kota terlalu kuat. Tidak mungkin bagiku untuk menyelamatkan junior brother Lin sendirian. Wajah Zhao Yaksuan berubah suram ketika dia memikirkan hal ini. Saya hanya bisa mencari tuan saya. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya mengambil keputusan. Setelah beberapa saat, dia bertemu dengan tuannya. Nama majikannya adalah Tao Qian Xing. Seperti majikan Guo Xiao Xiao, dia juga seorang wanita cantik parubaya. Dia juga seorang tetua dari Akademi Xing Wu. Yaksuan, ini sudah larut. Kenapa kamu mencariku? Tao Qian Xing sedikit terkejut. Guru, murid mempunyai masalah untuk meminta bantuanmu. Zhao Yaksuan mengertakan gigi. Bicaralah, ada apa? kata Tao Qian Xing. Seperti ini, murid mempunyai teman dekat yang ditangkap oleh penguasa kota dan keluarga penggemar. Murid ingin menyelamatkannya, tetapi kekuatan murid terbatas. Setelah memikirkannya, murid hanya bisa mencari guru, kata Zhao Yaksuan. Teman dekat macam apa yang pantas melakukan ini? Mungkinkah itu Ye Si Wen? Tao Qian Xing mengerutkan kening. Meskipun Ye Si Wen telah meninggal, orang-orang di Akademi Xing Wu belum mengetahuinya. Tidak, itu murid lain. Namanya Lin Li, kata Zhao Yaksuan. Lin Li, murid baru itu. Tao Qian Xing terkejut lagi. Ya, Zhao Yaksuan mengangguk. Sejauh yang saya tahu, Lin Li berasal dari desa Fengan yang jauh dari sini. Anda sama sekali tidak memiliki kontak dengan desa Fengan. Mengapa dia ada hubungannya dengan Anda? Tao Qian Xing bingung. Dia tidak mengerti mengapa Zhao Yaksuan mau membantu Lin Long. Lagi pula, menyelamatkan seseorang dari tangan penguasa kota dan Fan Seng Lin bukanlah hal yang mudah. Bahkan dia tidak berani berpikiran seperti itu. Murid, Zhao Yaksuan tidak tahu harus berkata apa. Yaksuan, jangan repot-repot dengan orang biasa. Kamu harus tahu bahwa jika kamu ingin menyelamatkan seseorang dari tangan penguasa kota dan Fan Seng Lin, kamu harus mengambil risiko yang sangat besar, kata Tao Qian Xing. Zhao Yaksuan tahu bahwa dia harus mengatakan yang sebenarnya. Dia segera berkata, Guru, murid sebenarnya memiliki hubungan fisik dengannya. Murid dan dia adalah mitra kultivasi. Apa? Kamu? Kamu adalah rekan budidayanya. Tao Qian Xing sangat terkejut hingga dia berdiri dari kursinya. Bagaimana mungkin? Bukankah rekan kultivasi Anda Ye Si Wen? Meskipun dia tidak memiliki hubungan apapun denganmu karena masalah tertentu, Tao Qian Xing menatap Zhao Yaksuan dengan mata terbelalak. Dia tidak mengerti mengapa Zhao Yaksuan menyerahkan Ye Si Wen dan memilih Lin Long. Meskipun Lin Long telah menyebabkan banyak masalah, dia hanya seorang prajurit peringkat satu. Ada perbedaan besar antara dia dan Ye Si Wen yang berbakat. Dia, yang mencintai Zhao Yaksuan, tentu saja tidak ingin Zhao Yaksuan membuat pilihan seperti itu. Guru, Anda tahu bahwa murid memiliki intuisi bawaan tentang mitra kultivasi. Murid merasa bahwa Saudara Mudalin adalah orangnya, jadi saya memilih Saudara Mudalin. Zhao Yaksuan mengangkat kepalanya dan menatap Tao Qian Xing. Tao Qian Xing mengerutkan kening dan berkata kepada Zhao Yaksuan, Biarkan aku melihat kesucian cinabarmu. Zhao Yaksuan segera melepas pakaiannya. Melihat cinabar kesucian Zhao Yaksuan telah menghilang, Tao Qian Xing hanya bisa menghela nafas, lupakan, lupakan. Tuan, tolong selamatkan Saudara Mudalin. Jika Anda tidak menyelamatkannya, Saudara Mudalin pasti akan dibunuh atau dilumpuhkan oleh Fan Seng Lin. Zhao Yaksuan berlutut dan memeluk kaki Tao Qian Xing. Tao Qian Xing menggelengkan kepalanya, Yaksuan, meskipun aku ingin menyelamatkannya, aku tidak berdaya. Keluarga penggemar dan pasukan penguasa kota sangatlah besar bagiku. Mendengar kata-kata Tao Qian Xing, wajah Zhao Yaksuan langsung terlihat kecewa. Dia kemudian berdiri dan berkata, karena itu masalahnya, murid akan pergi sendiri. Tidak, kata Tao Qian Xing langsung. Menurutnya, jika Zhao Yaksuan pergi, tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Zhao Yaksuan tidak memperhatikannya dan terus berjalan menuju pintu keluar. Tao Qian Xing tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Sosoknya melintas dan menghalangi jalan Zhao Yaksuan. Setelah itu, dia menepukkan telapak tangannya ke arah Zhao Yaksuan. Zhao Yaksuan tidak menyangka sebuah tuannya akan bergerak dan langsung jatuh ke tanah. Setelah mengambil semua barang milik Zhao Yaksuan, Tao Qian Xing membawa Zhao Yaksuan ke tempat tidurnya. Yaksuan, guru melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Melihat Zhao Yaksuan di tempat tidur, Tao Qian Xing menghela nafas. Pada saat ini, di ruangan lain, seorang murid perempuan juga sedang berbicara dengan seorang wanita cantik parubaya. Murid perempuan itu tidak lain adalah Guo Xiao Xiao, dan kecantikan parubaya di depannya adalah gurunya, Yao Sui. Tuan, saudara muda Lin telah ditangkap oleh keluarga Fan dan penguasa kota. Saya harap Anda dapat menyelamatkannya, kata Guo Xiao Xiao. Xiao Xiao, hubungan apa yang dimiliki Lin Li denganmu? Apakah dia layak bagi tuanmu untuk mengambil risiko sebesar itu? Yao Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengetahui bahwa Yao Sui pasti tidak akan membantunya jika dia tidak memberitahunya, Guo Xiao Xiao berkata, Guru, sebenarnya, orang yang memiliki hubungan fisik dengan saya bukanlah Si E Cheng, tetapi saudara muda Lin Li. Apa? Yao Sui melompat dari kursinya karena terkejut setelah mendengar kata-kata Guo Xiao Xiao. Setelah menenangkan diri, Yao Sui buru-buru bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Inilah yang terjadi. Hari itu ketika aku pergi keluar bersama Si E Cheng, Si E Cheng diam-diam meracuniku dengan ekstasi 10 wawangian. Setelah diracuni, seluruh tubuhku terasa lemah, dan kesadaranku menjadi kabur. Namun, ketika aku bangun, saya menyadari bahwa orang yang memiliki hubungan fisik dengan saya bukanlah Si E Cheng, tetapi saudara muda Lin Li, kata Guo Xiao Xiao. Mungkinkah Lin Li membunuh Si E Cheng? Yao Sui mau tidak mau bertanya. Itu aku tidak tahu. Karena aku terlalu malu dan kesal, aku lupa menanyakan apa yang terjadi dan akhirnya pergi. Guo Xiao Xiao menggelengkan kepalanya. Karena kamu memiliki hubungan fisik dengan Lin Li karena ekstasi 10 wawangian, dan bukan karena kemauanmu sendiri, mengapa kamu masih ingin menyelamatkannya? Yao Sui mau tidak mau bertanya setelah mendengar kata-kata Guo Xiao Xiao. Ini, Guo Xiao Xiao tertegun sejenak sebelum dia berkata, aku juga tidak tahu. Lagi pula, aku hanya tidak ingin sesuatu terjadi padanya sekarang. Selama guru menyelamatkannya, aku pasti akan melupakannya. Tentang dia. Begitukah? Kalau begitu aku minta maaf, guru tidak dapat membantumu. Yao Sui menggelengkan kepalanya. Menguasai, melihat Yao Sui menolaknya, Guo Xiao Xiao mau tidak mau berteriak dengan cemas. Xiao Xiao, keluarga penggemar dan istana Tuan Kota sangat kuat. Bagaimana Tuanmu bisa menghadapinya? Yao Sui hanya bisa menghela nafas. Tuan, karena memang begitu, maka dia ditakdirkan untuk menghadapi musibah ini. Tuan, saya permisi dulu. Guo Xiao Xiao berkata sambil berjalan keluar. Yao Sui, yang khawatir, mengikutinya keluar. Ketika dia melihat Guo Xiao Xiao telah kembali ke kediamannya dan tidak keluar untuk waktu yang lama, dia menghela nafas lega. Lalu, dia berjalan kembali. Dia tidak tahu bahwa pintu Guo Xiao Xiao sudah terbuka ketika dia berjalan kembali. Tuan, Anda tidak tahu bahwa kekuatan spiritual saya menjadi lebih kuat akhir-akhir ini. Guo Xiao Xiao bergumam pada dirinya sendiri saat dia keluar dari Akademi Sing Wu. Karena Yao Sui tidak setuju, dia hanya bisa pergi sendiri. 1456. Kediaman penggemar. Setelah menerima keramah tamahan Fan Seng Lin, penguasa kota pun pergi. Langit sudah mulai gelap. Saat ini, Lin Long diikat ke pilar di halaman depan. Alasan mengapa dia dibawa ke Fan Residence tentu saja karena Fan Seng Lin telah menambahkan banyak uang. Jika tidak, penguasa kota tidak akan menyetujui permintaan Fan Seng Lin. Selain meninggalkannya di sini, penguasa kota juga meninggalkan beberapa orang dengan kekuatan seniman bela diri level 3 di sini untuk membantu Fan Seng Lin menangani orang di belakang Lin Long yang mungkin datang. Setelah mengusir penguasa kota, Fan Seng Lin berkata dengan lantang kepada orang-orang di halaman, semuanya, buka matamu. Jangan cuek ketika orang itu berada tepat di depanmu. Untuk menghadapi kemungkinan pembangkit tenaga listrik, dia memindahkan pembangkit tenaga listrik keluarga Fan ke sini. Selain beberapa yang ditinggalkan oleh penguasa kota, dia percaya bahwa selama pihak lain datang, pasti akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Setelah pengingat ini, dia pergi ke depan Lin Long di halaman. Melihat Lin Long, matanya menunjukkan ekspresi kebencian, dan kemudian dia berteriak dengan marah. Nak, katakan padaku, apakah kamu membunuh anakku Fan Saoyun? Patriark Fan, tebakanmu benar. Putramu Fan Saoyun dibunuh olehku. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Jika itu masalahnya, maka aku, Fan Seng Lin, tidak akan bermarga Fan jika aku tidak menyiksamu. Fan Seng Lin berkata dengan marah lagi. Meskipun kepala sekolah Teng sebelumnya telah memperingatkannya untuk tidak menyiksa Lin Long, dia tidak mengambil hati kata-kata seperti itu. Menurutnya, orang di belakang Lin Long akan segera ditangkap, dan kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Fan Seng Lin, yang sangat marah, langsung menamparkan Lin Long. Namun, yang tidak dia duga adalah Lin Long, yang seharusnya seperti orang biasa, sebenarnya menghindari telapak tangannya dengan sangat mudah. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan apapun di telapak tangan ini, hal itu seharusnya tidak terjadi. Saat dia hendak menamparkan Lin Long lagi karena terkejut, tiba-tiba terdengar suara pertarungan sengit di luar. Mungkinkah orang itu datang? Fan Seng Lin yang kaget tidak peduli berurusan dengan Lin Long dan langsung bergegas keluar. Siapa yang akan datang? Melihat situasi ini, Lin Long mau tak mau menjadi sedikit terkejut. Saat ini, dia tidak khawatir tentang apa yang bisa dilakukan Fan Seng Lin padanya. Meski diikat dengan tali, namun dengan teknik tubuhnya ia bisa dengan mudah melepaskan diri. Sedangkan untuk energi pil, dia tidak perlu khawatir tidak memilikinya, karena pihak lain hanya mengambil spesestone miliknya, dan rune spesering masih ada padanya. Selama dia melepaskan diri dari tali, dia akan bisa mendapatkan pil kekuatan, jadi dia tidak khawatir tentang apapun yang terjadi pada dirinya sendiri. Pada saat ini, ketika perhatian semua orang tertuju keluar, Lin Long langsung melepaskan diri dari tali di tangannya, lalu mengeluarkan pil energi kelas 3 dan pil pengaman dari rune spesering dan menyembunyikannya di mulutnya. Setelah itu, dia memasang kembali talinya. Dengan cara ini, dia secara alami akan lebih siap. Saat dia selesai, suara perkelahian di luar pun berakhir. Kemudian, seorang pria dengan rambut acak-acakan dibawa masuk. Itu adalah seorang wanita. Lin Long yakin akan hal ini hanya dengan melihat sosoknya. Namun, setelah melihat lebih dekat, ekspresi Lin Long berubah jelek. Siapa lagi selain Guo Xiao Xiao? Kenapa gadis ini harus datang ke sini? Apa dia tidak tahu kalau dia sedang berjalan ke sarang harimau? Lin Long berpikir dalam hati. Tentu saja, dia tahu bahwa Guo Xiao Xiao sedang berusaha menyelamatkannya. Cepat bawakan bangku itu untuk diduduki nona song. Fan Seng Lin berbicara dengan dingin. Jelas sekali, dia juga mengenali bahwa wanita di depannya adalah Guo Xiao Xiao. Guo Xiao Xiao adalah murid luar biasa dari Akademi Sing Wu, dia adalah fokus pelatihan Akademi Sing Wu. Beraninya dia memperlakukan Guo Xiao Xiao seperti dia memperlakukan Lin Long. Nona song, kenapa kamu ada di sini? Fan Seng Lin memandang Guo Xiao Xiao dan bertanya. Dia benar-benar bingung sekarang, karena Guo Xiao Xiao, yang sangat berbakat, seharusnya tidak melakukan kontak apapun dengan Lin Long. Guo Xiao Xiao menggigit bibirnya dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia hanya melirik Lin Long ketika dia masuk. Patriark Fan, saya tidak ada hubungannya dengan orang ini. Tentu saja, Anda bisa berpikir bahwa saya ada hubungannya dengan dia, kata Lin Long samar sambil menatap Fan Seng Lin. Saat dia mengatakan ini, dia memikirkan bagaimana cara menyelamatkan Guo Xiao Xiao. Sekarang karena ada banyak anggota keluarga Fan yang kuat, jelas agak sulit untuk menyelamatkan Guo Xiao Xiao. Fan Seng Lin mengabaikan Lin Long dan bertanya pada Guo Xiao Xiao, Nona Song, mengapa kamu ada di sini? Guo Xiao Xiao masih tidak berbicara. Pada saat itulah terdengar teriakan marah dan suara perkelahian datang dari sisi lain. Jelas sekali, seseorang sedang bertarung dengan seniman bela diri keluarga Fan di luar. Aneh, siapa orangnya kali ini? Mungkinkah itu Zhao Yaksuan? Pikiran ini terlintas di benak Lin Long. Mendengar suara perkelahian, Fan Seng Lin, yang mengira Lin Long lah yang datang setelah pergi, bergegas mendekat lagi. Memanfaatkan waktu ini, Lin Long mengeluarkan pil energi dan berkata kepada Guo Xiao Xiao, Nona Song, Buka mulutmu dan tangkap. Meskipun dia tidak jauh dari Guo Xiao Xiao, masih ada seseorang di dekatnya yang mengamati situasi di luar dan memperhatikan dari waktu ke waktu. Jika dia terburu-buru seperti ini, dia pasti akan ditemukan oleh pihak lain, jadi wajar saja, dia hanya bisa memilih untuk membuangnya. Kamu, kamu tidak terikat. Dan dari mana Anda mendapatkan energi pil? Melihat Lin Long, Guo Xiao Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Lin Long tidak punya waktu untuk menjawabnya. Sebaliknya, dia melemparkan pil energi ke tangannya. Guo Xiao Xiao dengan cepat membuka mulutnya dan menangkap pil energi. Melihat dia menyembunyikan pil energi, Lin Long tersenyum dan berkata, Nona Song, jangan khawatir, saya akan mengeluarkanmu dari sini. Kamu bisa keluar sendiri. Aku tidak membutuhkanmu untuk menyelamatkanku, kata Guo Xiao Xiao dingin. Bagaimana aku bisa melarikan diri sendirian? Apapun yang terjadi, aku akan menyelamatkanmu. Lin Long tidak bisa menahan senyum. Pada saat inilah suara perkelahian di luar berhenti lagi. Segera, orang lain dibawa masuk. Melihat orang ini, Lin Long langsung terdiam. Karena tebakannya benar, itu adalah Zhao Yaksuan. Fan Seng Lin juga dapat melihat bahwa itu adalah Zhao Yaksuan. Tidak hanya Fan Seng Lin, masyarakat sekitar juga ikut melihatnya. Untuk sesaat, mereka semua terkejut karena Zhao Yaksuan juga merupakan murid berprestasi di Akademi Sing Wu. Meskipun bakat dan kekuatannya tidak sebaik Guo Xiao Xiao, dia juga seorang murid yang telah dibina secara khusus. Apa yang dilakukan Lin Li hingga kedua wanita ini pantas mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkannya. Pada saat ini, pemikiran yang sama muncul di benak setiap orang. Bagaimanapun, keduanya adalah wanita cantik, terutama Guo Xiao Xiao, yang dikenal sebagai Dewi Es. Dia adalah seorang Dewi yang tidak bisa didekati oleh orang biasa. Siapa sangka dia akan mempertaruhkan nyawanya demi Lin Long? Sambil merasa terkejut, Fan Seng Lin secara alami mengalami sakit kepala. Jika dia melakukan sesuatu terhadap keduanya, Akademi Sing Wu pasti tidak akan membiarkannya pergi. Zhao Yaksuan tidak seperti Guo Xiao Xiao. Begitu dia masuk, dia berteriak pada Lin Long, Saudara Mudalin, kamu baik-baik saja. Kakak Senior Zhao, jangan khawatir. Saya baik-baik saja, kata Lin Long sambil tersenyum. Melihat Lin Long baik-baik saja, Zhao Yaksuan menghela nafas lega. Karena dia sudah memperhatikan Guo Xiao Xiao, dia merasa bingung. Kakak Senior Song, kenapa kamu ada di sini? Mungkinkah? Saat dia mengatakan ini, dia tidak bisa tidak melihat bola balik antara Lin Long dan Guo Xiao Xiao. Menurutnya, jika Lin Long tidak memiliki hubungan yang lebih dalam dengan Guo Xiao Xiao, Guo Xiao Xiao tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk datang ke sini seperti dia. Mendengar kata-kata Zhao Yaksuan, wajah Guo Xiao Xiao jelas memerah. Namun, dia dengan cepat kembali ke tampilan dingin sebelumnya. Lalu kenapa kamu ada di sini, kakak muda Zhao? Guo Xiao Xiao bertanya. Saya secara alami memiliki hubungan dengan saudara muda Lin. Zhao Yaksuan segera berkata. Karena dia sudah ada di sini untuk menyelamatkan Lin Long, Zhao Yaksuan tentu saja tidak menyembunyikan hubungannya dengan Lin Long. Mendengar kata-kata Zhao Yaksuan, Guo Xiao Xiao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Lin Long. Adapun Lin Long, dia dengan cepat berpura-pura tidak melihatnya. Melihat kakak senior Guo, kamu pasti sama dengan kakak muda, kan? Zhao Yaksuan memandang Guo Xiao Xiao dan berkata. Tidak perlu memberitahu suster muda tentang hal ini, kata Guo Xiao Xiao dingin. Melihat mereka berdua sepertinya akan bertengkar, Lin Long buru-buru menyelah, kakak senior Zhao, kamu datang ke sini sendirian. Apa kamu tidak memikirkan jalan keluarnya? Bagaimana aku bisa memikirkan jalan keluarnya, kata Zhao Yaksuan dengan murung. Dia bisa datang ke sini karena dia berbohong kepada tuannya, mengira dia benar-benar pingsan. Terlebih lagi, tuannya kebetulan keluar nanti, kalau tidak dia bahkan tidak akan bisa datang. Siapa sangka dia akan ditemukan oleh pihak lain, yang sudah bersiap, bahkan sebelum dia bisa melihat medannya dengan baik. Tentu saja, Guo Xiao Xiao juga sama. Kalau tidak, dengan kekuatan mereka sebagai prajurit peringkat tiga, bagaimana mereka bisa dengan mudah ditemukan. Kataku, di mana ahli di belakangmu? Kemana dia pergi? Kenapa dia tidak datang untuk menyelamatkanmu? Pada saat ini, Fan Seng Lin akhirnya menemukan kesempatan untuk menanyakan pertanyaan seperti itu. Pakar itu, dia mungkin tidak akan datang. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Jika dia tidak datang, kamu hanya bisa mati. Fan Seng Lin berkata sambil mengerutkan kening. Patriark Fan, lepaskan saudara muda Lin. Jika kamu melepaskannya, aku, Zhao Yaksuan, pasti akan membalas klan Fanmu di masa depan. Mendengar kata-kata Fan Seng Lin, Zhao Yaksuan buru-buru berkata. Biarkan dia pergi. Bagaimana mungkin? Fan Seng Lin berkata dengan dingin. Lin Long baru saja mengaku membunuh putranya. Bagaimana dia bisa membiarkan Lin Long pergi? Dapat dikatakan bahwa meskipun semua tetua Akademi Sing Wu menodongkan pisau ke lehernya, dia tidak akan menyetujuinya. Jika Patriark Fan benar-benar ingin membunuh saudara muda Lin, aku, Zhao Yaksuan, pasti tidak akan membiarkan klan Fan pergi. Ekspresi Zhao Yaksuan segera berubah saat dia berkata dengan dingin. Nona Zhao, kamu melebih-lebihkan. Fan Seng Lin tertawa datar. Namun, dia mengutuk dalam hatinya. Untuk apa kamu begitu sombong? Jika bukan karena Akademi Sing Wu, aku akan membunuhmu sekarang. Setelah berbicara, dia langsung berkata kepada beberapa prajurit wanita tidak jauh dari situ. Kemarilah dan bawa kedua wanita ini ke Aula untuk beristirahat. Dia tidak bisa memukul atau memarahi Zhao Yaksuan dan Guo Xiao Xiao, jadi dia hanya bisa membiarkan mereka pergi. Apa yang tidak terlihat oleh mata, tidak membuat hati bersedih. Tidak, aku ingin tinggal di sini. Zhao Yaksuan buru-buru berkata. Namun, kedua wanita di sampingnya mengabaikannya. Mereka langsung mencengkeram lengannya dan menariknya ke Aula depan. Guo Xiao Xiao, yang berada di sampingnya, juga dibawa kemari. Fan Seng Lin hanya menghela nafas lega saat melihat mereka berdua pergi. Dia memandang Lin Long dan berkata dengan dingin, Nak, kamu benar-benar beruntung dengan wanita. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu bisa melakukannya dengan kekuatanmu yang lemah. Namun, apapun yang terjadi, jangan berpikir bahwa aku akan membiarkannya kamu pergi karena mereka. Setelah berbicara, Fan Seng Lin langsung meninggalkan tempat itu. Dia telah menggunakan Lin Long untuk memancing ahli di belakang Lin Long. Jika dia terus tinggal di sini, bagaimana pihak lain bisa muncul? Oleh karena itu, dia secara alami harus bersembunyi di sudut. Setelah Fan Seng Lin pergi, lingkungan sekitar langsung menjadi sunyi. Orang-orang dari klan Fan dan beberapa kultifator yang ditinggalkan oleh penguasa kota secara alami mengamati sekeliling dengan hati-hati. Namun, mereka tidak menyadari bahwa jelas ada tiga sosok hitam di balik dinding di belakang Lin Long. Anak itu benar-benar memiliki sikapku sejak dulu. Dia benar-benar mampu memikat seorang wanita dengan karakter seperti siau-siau. Salah satu sosok hitam itu jelas lebih tinggi, dan dia berbicara dengan lembut. Mendengar ini, sosok hitam di sebelah kanannya segera mengulurkan tangannya dan mencubit lengannya, lalu dia berkata, kakak senior, ini sudah zaman seperti ini, namun kamu masih membual tentang hutang romantismu di masa lalu. Orang yang dipanggil sebagai kakak laki-laki terbatuk-batuk, lalu dia berbicara, kakak senior, kapan kita akan bergerak? Sosok hitam di sebelah kirinya sedikit mengernyit, lalu dia berkata, kakak senior, kapan kita akan bergerak? Tidak perlu terburu-buru, anak itu jelas punya ahli di belakangnya. Aku ingin melihatnya, kalau tidak, itu akan membuang-buang energi, kata sang kakak. Tetapi bagaimana jika sesuatu terjadi pada yak suan dan siau-siau? Kita tidak dapat melihat mereka dari sini. Sosok hitam di sebelah kanan sangat khawatir. Jangan khawatir. Meskipun Fan Senglin kejam, sepertinya dia tidak akan berani melakukan apapun pada yak suan dan siau-siau, kata kakak senior itu. Kakak senior benar, adik perempuan, jangan khawatir, kata sosok hitam di sebelah kiri. Baiklah, aku akan menunggu sebentar lagi, ucap sosok hitam di sebelah kanan tanpa daya. Jika Zhao Yaksuan dan Guo Siau-siau ada di sini, mereka pasti akan menyadari bahwa sosok hitam di kiri dan kanan adalah tuan mereka, dan orang di tengah juga adalah senior mereka. Setelah itu, mereka bertiga berdiri diam di tempat seperti tiga tiang kayu. Namun, mereka tidak menyangka bahwa pada saat ini, suara pertempuran sengit dapat terdengar dari tempat Zhao Yaksuan dan Guo Siau-siau berada. Bagaimana bisa terdengar suara pertarungan sengit dari sana? Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Kakak senior, kita harus pergi ke sana dan melihatnya. Tao Qian Xing dan Yao Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak serempak, dan mereka melihat ke arah kakak laki-laki senior di tengah pada saat yang bersamaan. Kakak laki-laki itu mengerutkan kening, lalu berkata, baiklah, ayo pergi. Dia secara alami takut sesuatu akan terjadi. Lagi pula, mereka tidak bisa melihat di mana Zhao Yaksuan dan Guo Siau-siau berada. Dengan mengatakan itu, dia bergegas ke halaman keluarga Fan seperti seekor burung rok. Tao Qian Xing dan Yao Sui secara alami mengikuti di belakangnya. 1457. Sesuatu memang telah terjadi di aula keluarga Fan. Namun, bukan seseorang yang bergegas masuk, tetapi Guo Siau-siau, yang telah menelan pil energi yang diberikan oleh Lin Long, tiba-tiba berada dalam situasi yang sulit. Dia melihat hanya ada dua prajurit kelas 1 dan satu prajurit kelas 2 yang memandangnya. Dia merasa kesempatan telah tiba dan segera menelan pil energi. Setelah pil energi diaktifkan, energi yang kuat segera membuatnya dengan mudah memutuskan tali di tangannya. Kemudian, dia bergegas menuju ketiga prajurit itu. Dengan kekuatannya, terlalu mudah baginya untuk menghadapi ketiga prajurit ini. Hanya dalam dua gerakan, dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang dari batu api, ketiga seniman bela diri itu langsung terlempar. Namun, dia segera menyadari bahwa dia salah. Bukan hanya ketiga seniman bela diri ini, ada dua seniman bela diri level 3 lagi di luar. Begitu mereka melihat ketiga prajurit itu dikirim terbang, kedua prajurit kelas tiga itu segera bergegas masuk untuk menghadapi Guo Xiao Xiao. Kekuatan individu Guo Xiao Xiao secara alami berada di atas keduanya, tetapi jika keduanya bergabung, bagaimana dia bisa menjadi tandingan mereka? Terlebih lagi, hanya dengan penundaan, Fan Shenglin sudah bergegas bersama begitu banyak orang. Bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Zhao Yaksuan, apalagi bekerja sama dengan Lin Long nanti? Song Xiao Xiao, kenapa kamu begitu impulsif? Anda tidak membedakan situasi sekitar sebelum menyerang. Saat ini, dia tidak bisa tidak menyalahkan dirinya sendiri. Jika dia mengetahui ada dua prajurit kelas tiga di luar, dia tidak akan bergerak saat ini. Namun, tidak ada gunanya menyesal sekarang. Fan Shenglin dan yang lainnya sudah mengelilinginya. Ketika dia masuk dan melihat bahwa Guo Xiao Xiao lah yang mengaktifkan kekuatan energinya, Fan Shenglin sangat terkejut dan marah. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, dia bahkan bergegas maju menyerang Guo Xiao Xiao. Begitu dia bergabung, Guo Xiao Xiao tidak bisa menahan diri dan langsung terlempar ke telapak tangannya. Kemudian, dia bahkan menghancurkan pilar di dalamnya. Melihat Guo Xiao Xiao terlempar dan terluka, Fan Shenglin tidak terburu-buru untuk maju. Sebaliknya, dia malah berkata dengan marah, Guo Xiao Xiao, aku sangat baik padamu, aku tidak menyangka kamu tidak tahu cara menghargai bantuan. Katakan padaku, dari mana kamu mendapatkan pil energi? Baru saja, mereka telah mengambil batu luar angkasa dari Guo Xiao Xiao. Sekarang Guo Xiao Xiao masih memiliki pil energi, Fan Shenglin tentu saja sangat terkejut. Dia takut ada yang tidak beres. Huh, Guo Xiao Xiao mendengus dingin. Guo Xiao Xiao, aku tidak ingin mempersulitmu karena kamu adalah murid Akademi Sing Wu. Namun, aku khawatir aku tidak punya pilihan lain sekarang. Fan Shenglin berkata dengan wajah muram. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat ke arah seorang pria muda di sampingnya dan berkata, kamu, cari tubuhnya dan lihat di mana dia menyembunyikan barang itu. Baru saja, dia bersimpati pada mereka berdua dan meminta kedua wanita itu untuk mencari mereka. Sekarang hal seperti ini telah terjadi, bagaimana dia bisa begitu peduli? Melakukan hal ini hanya membuat Song Xiao Xiao kesulitan. Iya, Patriark, jawab pemuda itu dan segera berjalan menuju Guo Xiao Xiao. Tubuh Guo Xiao Xiao tidak bisa menahan gemetar saat dia melihatnya berjalan mendekat. Namun, dia tahu bahwa Linlong tidak akan bisa melarikan diri jika dia mengatakannya dengan lantang. Oleh karena itu, dia menggigit bibirnya dengan erat. Pemuda itu dengan cepat berjalan ke sisi Guo Xiao Xiao, tetapi saat dia hendak menyentuhnya, sebuah jendela di sisi aula tiba-tiba terbuka dengan keras, dan sesosok tubuh melesat ke arah pemuda itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Sebelum pemuda itu bisa mengulurkan tangannya jauh-jauh, dia sudah terlempar karena serangan telapak tangan orang ini. Di saat yang sama, dua sosok lainnya juga mendarat di tengah aula. Siapa kamu? Fan Seng Lin secara alami terkejut ketika dia melihat mereka bertiga memasuki halaman rumahnya tanpa suara. Namun, suaranya tiba-tiba berhenti karena dia menyadari bahwa salah satu dari tiga orang yang menyerbu masuk memiliki status dan kekuatan yang tidak dapat dia lawan sama sekali. Saat dia masih sok, bawahannya tidak peduli dan bergegas menuju ke tiga orang itu satu demi satu. Namun, mereka sudah terlempar oleh tiga orang di depan mereka dengan serangan telapak tangan hanya dalam beberapa langkah. Salah satu wanita parubaya yang cantik segera bergegas ke sisi Zhao Yaksuan, dan orang-orang di sekitar Zhao Yaksuan secara alami mengelilinginya dan menyerangnya. Namun, begitu mereka menyerang, pria parubaya di antara ketiga orang itu bergegas mendekat dan mengirim mereka terbang dengan serangan telapak tangan. Ini terlalu kuat. Untuk sesaat, semua orang di tempat kejadian berseru dalam hati, dan mereka bahkan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Bagaimanapun, banyak dari mereka adalah seniman bela diri level tiga. Siapa yang mengira bahwa pihak lain akan mampu memaksa beberapa seniman bela diri level tiga mundur dengan serangan telapak tangan biasa. Berhenti, kalian semua berhenti. Pada saat ini, Fan Seng Lin meraum dengan marah. Setelah mendengar ini, bawahannya segera mundur. Pada saat ini, Fan Seng Lin berkata kepada pria parubaya di antara tiga orang dengan wajah penuh senyuman, Tetua Tertinggi, selamat datang di keluarga Fan kami sebagai tamu. Penatua Tertinggi, dari manakah penatua tertinggi orang ini berasal? Kata-kata Fan Seng Lin membuat semua orang yang hadir merasa bingung. Namun, beberapa orang yang mengenali wajah dua orang lainnya langsung berseru dalam hati karena kedua wanita parubaya cantik itu tak lain adalah dua tetua Akademi Sing Wu. Pada saat ini, mereka bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa tiga orang di depan mereka datang untuk Guo Xiao Xiao dan Xiao Yaksuan. Setelah mendengar kata-kata Fan Seng Lin, pria parubaya itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan ekspresi dingin, Fan Seng Lin, jika saya datang selangkah kemudian, bukankah kedua murid perempuan Akademi Sing Wu kita akan ternoda olehnya? Keluarga penggemarmu. Kalau begitu, orang ini adalah penatua tertinggi Akademi Sing Wu. Setelah mendengar ini, semua orang di tempat kejadian langsung tercengang. Mereka tahu betapa kuatnya penatua tertinggi Akademi Sing Wu. Dapat dikatakan bahwa di kota Sing Wu, jika penatua tertinggi mengaku sebagai orang terkuat kedua, tidak ada yang berani mengaku sebagai orang pertama. Bahkan kepala sekolah Teng dari Akademi Sing Wu bukanlah tandingannya. Karena orang ini adalah penatua tertinggi Akademi Sing Wu, itu akan merepotkan. Dengan pemikiran ini, mereka semua saling memandang. Tetua tertinggi, Anda salah paham. Saya hanya meminta. Meminta bawahan saya untuk membantu nona Guo berdiri, kata Fan Seng Lin buru-buru sambil menyekak keringat dingin di dahinya. Apakah menurutmu aku adalah anak berusia tiga tahun yang bisa dibodohi dengan mudah? Kata penatua tertinggi dengan dingin. Setelah jeda singkat, dia bertanya lagi, juga, mengapa keluarga Fan menangkap dua murid perempuan Akademi Sing Wu? Apakah Anda mendeklarasikan perang terhadap Akademi Sing Wu? Pernyataan perang macam apa ini? Jelas sekali kedua murid perempuanmu yang datang untuk mencari masalah dengan keluarga Fan, oke. Fan Seng Lin mengutup dalam hatinya. Namun, dia tidak berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia buru-buru tersenyum pahit dan berkata, Tetua tertinggi, Anda salah paham. Keluarga penggemar kami akan diserang malam ini. Karena mereka berdua tiba-tiba menyelinap masuk, kami berpikir bahwa mereka adalah kaki tangan musuh. Itu sebabnya kami mengikat mereka untuk sementara waktu. Setelah masalah ini selesai, kami akan segera membebaskan mereka. Karena itu masalahnya, aku tidak ingin mempersulit keluarga Fan. Biarlah, kompensasi atas kerugian mereka dan aku akan membawa mereka pergi, kata tetua tertinggi. Terima kasih, penatua tertinggi. Fan Seng Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lega. Setelah itu, dia buru-buru mengeluarkan kartu uang dari sakunya dan menyerahkannya dengan hormat. Penatua tertinggi, itu hanya satu juta dolar Yongsu. Anda ingin memberhentikan kami dengan satu juta dolar Yongsu. Wajah tetua tertinggi menjadi dingin. Ahem, ini salahku. Fan Seng Lin buru-buru mengeluarkan tiga kartu uang dari sakunya. Inilah yang tersisa darinya. Jika penatua tertinggi masih merasa itu belum cukup, dia tidak tahu harus berbuat apa. Hem, setidaknya kamu tulus. Untungnya, penatua tertinggi mengangguk setelah menerima tiga kartu uang. Fan Seng Lin segera menghela nafas lega. Namun, wajahnya secara alami menjadi sangat jelek ketika dia memikirkan bagaimana dia telah memberikan begitu banyak uang secara cuma-cuma. Namun, dia tidak berani mempertahankan ekspresi seperti itu. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, Ahem, tetua tertinggi, kedua wanita itu sudah terluka. Tolong segera bawa mereka pergi. Tentu saja, jika bukan karena musuh kita datang mencari kita malam ini, saya pasti akan mengatur dokter terbaik untuk merawat nona Guo Xiao Xiao. Petik 2 Alasan mengapa Fan Seng Lin mengatakan itu wajar karena dia khawatir jika mereka terus tinggal di sini, itu akan mempengaruhi rencananya untuk berurusan dengan orang di belakang Lin Long. Itu bagus. Penatua tertinggi mengangguk. Bagaimanapun, pihak lain adalah keluarga besar di kota Sing Wu dan dia tidak ingin mempersulit mereka. Lagi pula, tidak baik untuk mengatakan bahwa dia menindas orang lain dengan kekuatannya. Melihat pihak lain setuju, batu di hati Fan Seng Lin langsung jatuh ke tanah. Siapa sangka saat ini, Guo Xiao Xiao tiba-tiba berkata, Tetua tertinggi, masih ada murid laki-laki dari Akademi Sing Wu kita di luar. Tolong bawa dia bersamamu. Itu bukanlah akhir. Saat suara Guo Xiao Xiao turun, Zhao Yaksuan juga berkata, Kakak senior Guo benar. Masih ada murid laki-laki dari Akademi Sing Wu kita di luar. Ekspresi Fan Seng Lin langsung berubah jelek saat mendengar kata-kata yang diucapkan mereka berdua. Kedua wanita terkutuk ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk hatinya. Namun, dia tidak berani mengutuk saat ini. Dia hanya bisa segera tersenyum dan berkata kepada Tetua Tertinggi, Tetua Tertinggi, murid laki-laki itu memang berasal dari Akademi Sing Wu. Namun, Kepala Sekolah Teng sudah setuju untuk mengizinkanku membawanya keluar karena dia ada hubungannya dengan kasus balas dendam di kota Sing Wu. Itu hanya sedikit mencurigakan. Masalah itu tidak ada hubungannya dengan Saudara Mudalin. Patriark Fan, kamu tidak punya cara untuk membuktikannya, kata Guo Xiao. Lagi pula, meskipun kakak Mudalin curiga, dia seharusnya tidak dibawa ke sini. Patriark Fan, kita harus membawa kakak Mudalin pergi. Zhao Yaksuan juga berkata, Fan Seng Lin, apakah itu benar? kata Penatua Tertinggi dengan dingin. Ini, Fan Seng Lin langsung terdiam. Dia tidak menyangka bahwa Penatua Tertinggi tiba-tiba muncul untuk menyelamatkan Zhao Yaksuan dan Guo Xiao Xiao. Karena itu masalahnya, aku akan membawa murid itu pergi, kata Tetua Tertinggi. Saat ini, apa lagi yang bisa dilakukan Fan Seng Lin? Dia hanya bisa memasang wajah murung dan berkata, Tetua Tertinggi, saya salah. Baiklah, ayo pergi. Kemudian, Penatua Tertinggi keluar. Zhao Yaksuan dan tiga lainnya mengikuti di belakangnya. Tak lama kemudian, mereka sampai di halaman. Saat ini, Lin Long masih terikat pada pilar. Dia dikelilingi oleh sekelompok orang dari klan Fan. Semuanya memasang ekspresi gugup di wajah mereka. Fan Seng Lin awalnya khawatir orang di belakang Lin Long akan bergegas menyelamatkan Lin Long sementara Penatua Tertinggi dan yang lainnya berada di aula. Namun, jelas hal seperti itu tidak terjadi. Dia tidak tahu bahwa orang di belakang Lin Long adalah Lin Long sendiri. Kalian semua, minggir. Fan Seng Lin segera berkata kepada orang-orang dari klan Fan. Karena orang-orang ini tidak ada di aula, mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Mendengar kata-kata Fan Seng Lin, mereka buru-buru menyingkir. Pada saat ini, Zhao Yaksuan langsung bergegas dan melepaskan ikatan Lin Long. Saat dia melepaskan ikatannya, dia bertanya, Saudara Mudalin, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Terima kasih, kakak senior. Lin Long tersenyum. Saat dia berbicara, Lin Long melihat ke arah Guo Xiao Xiao. Ketika dia menyadari bahwa dia sedang menatapnya, Guo Xiao Xiao buru-buru memalingkan wajahnya ke samping dengan rasa malu yang tidak bisa dijelaskan di wajahnya. Terima kasih, kakak senior Guo. Lin Long tersenyum lagi. Saudara Mudalin, jangan hanya berterima kasih kepada kami. Anda juga harus berterima kasih kepada tetua tertinggi, guruku, dan tetua Yao Sui, kata Zhao Yaksuan. Berpikir bahwa Lin Long tidak tahu apa yang terjadi di dalam, dia buru-buru memperkenalkan, ini adalah penatua tertinggi dari Akademi Sing Wukami. Penatua tertinggi, penatua Yao Sui, penatua Tao Qian Xing, terima kasih, Lin Long buru-buru berkata. Mengingat kekuatan spiritualnya, dia secara alami tahu apa yang terjadi di dalam. Nak, kau benar-benar beruntung. Baik Yaksuan maupun Xiao Xiao benar-benar berjuang untuk menyelamatkanmu, kata tetua tertinggi yang telah memperhatikan Lin Long. Erem, kedua kakak senior mengkhawatirkan keselamatan Akademi Sing Wu. Mereka takut Akademi Sing Wu akan kehilangan bakat sepertiku. Lin Long tersenyum canggung. Baiklah, ayo pergi. Kita akan bicara saat kita kembali. Setelah mengatakan itu, penatua tertinggi melangkah keluar. Lin Long dan yang lainnya secara alami mengikuti di belakangnya. Meskipun Fan Seng Lin benar-benar ingin segera menghentikan Lin Long, dia tidak berani bertindak sembarangan karena kekuatan dan identitas penatua tertinggi. Dia hanya bisa memandang dengan getir saat Lin Long pergi begitu saja. Kepala keluarga, bagaimana kamu bisa membiarkan dia pergi begitu saja? Seorang anggota keluarga penggemar yang baru saja tiba dan tidak mengetahui identitas dan kekuatan penatua tertinggi bertanya dengan lembut. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Ekspresi Fan Seng Lin berubah saat mendengar itu. Lalu, dia berbalik dan menamparkan orang itu. Kepala keluarga, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Orang itu langsung menangis. Apakah kamu tahu siapa orang itu? Dia adalah penatua tertinggi Akademi Sing Wu. Fan Seng Lin berkata dengan marah. Jadi bagaimana jika dia adalah penatua tertinggi? Bukankah kepala sekolah Teng yang bertanggung jawab sekarang? Orang itu masih belum bisa membedakan utara dan selatan. Fan Seng Lin hampir pingsan. Dia tidak menyangka bahwa hanya tidak akan mengetahui hal ini. Apa yang kamu tahu? Nak, penatua tertinggi itu adalah seniman bela diri tingkat 4. Apakah dia lebih kuat dari General Jiang dari rumah Markis keempat? Pada saat itu, orang di sebelah kanan Fan Seng Lin berkata. Seorang seniman bela diri tingkat 4 yang lebih kuat dari General Jiang. Ekspresi bawahan Fan Seng Lin akhirnya berubah ketika mendengar itu. Dia tidak tahu siapa yang lebih kuat antara tetua tertinggi Akademi Sing Wu dan kepala sekolah Teng, tapi dia tahu bahwa keluarga Fan tidak boleh menyinggung perasaan seseorang yang lebih kuat dari General Jiang. Nak, kamu beruntung kali ini. Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja lain kali. Fan Seng Lin berkata dengan dingin di dalam hatinya saat dia melihat Lin Long pergi. Dia percaya bahwa penatua tertinggi yang membantu Lin Long hari ini hanya sekedar sepintas lalu. Selama dia tidak melibatkan Guo Xiao Xiao dan Zhao Yaxuan saat dia berurusan dengan Lin Long lain kali, Lin Long tidak akan seberuntung itu. 1458 Tuan, Paman Tuan, mengapa kamu ada di sini? Zhao Yaxuan mau tidak mau bertanya. Itu semua karena kamu. Ketika aku kembali dan menemukanmu hilang, aku tahu bahwa kamu tidak mau mendengarkan saranku dan berlari keluar. Aku tahu bahwa aku bukan tandingan klan Fan dan penguasa kota, jadi saya hanya bisa mencari Paman Guru Anda dan berharap dia akan membantu. Tegur Tao Qian Xing. Tuan, sekali ini saja. Jangan lakukan itu lagi. Zhao Yaxuan buru-buru berkata. Kemudian, dia melihat ke arah penatua tertinggi. Paman Tuan, terima kasih. Xiao Xiao, kamu juga. Jika bukan karena aku khawatir dan kembali, aku pasti sudah tertipu olehmu, kata Yao Sue pada Guo Xiao Xiao. Baiklah, jangan mengkritik mereka. Siapa yang tidak melakukan kesalahan ketika mereka masih muda? Berbicara sampai saat ini, Tetua Agung memandang ke arah Lin Long dan berkata, kamu cukup sesuai dengan kesukaanku. Namun, ada sesuatu yang aku tidak mengerti. Yasuan sudah dianggap memiliki pasangan. Bagaimana kamu bisa merebutnya? Menjauh dari orang lain, adapun Xiao Xiao, itu juga sulit bagimu. Lagi pula, Xiao Xiao tidak banyak berhubungan dengan murid laki-laki. Sebelum Lin Long dapat menjawab, Zhao Yaksuan berkata, Paman Guru, murid memiliki naluri alami untuk menjadi rekan kultivasi. Jadi, saya memilih saudara muda Lin saat saya melihatnya. Apakah begitu? Mendengar kata-kata Zhao Yaksuan, Tetua Agung memandang Lin Long beberapa kali lagi sebelum beralih ke Guo Xiao Xiao. Bagaimana dengan Xiao Xiao? Aku berkumpul dengan Xiao Xiao karena sebuah kecelakaan, Lin Long buru-buru berkata. Dia tidak ingin mengatakan yang sebenarnya, tetapi Guo Xiao Xiao langsung berkata, Paman Guru, alasan mengapa murid memiliki hubungan seperti itu dengan saudara muda Lin adalah karena Xie Cheng. Penatua tertinggi datang dengan tergesa-gesa, jadi Yao Sui dan Tao Qian Xing tidak mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Xie Cheng, aku tahu. Dia putra duke keempat. Bukankah kamu bilang dia mengejarmu? Penatua tertinggi bingung. Xie Cheng itu tidak menyetujuinya, tetapi dia mengambil kesempatan itu untuk membiusku ketika aku sedang menjalankan misi. Aku ceroboh dan tertipu. Untungnya, saudara muda Lin muncul. Kalau tidak, aku akan ternoda, kata Guo Xiao. Apa? Xie Cheng itu benar-benar melakukan sesuatu yang sangat keji. Penatua tertinggi tidak bisa menahan amarahnya. Xie Cheng itu telah dibunuh olehku, kata Lin Long. Apa? Kamu membunuhnya? Mendengar kata-kata Lin Long, beberapa orang yang hadir terkejut. Ketika dia mendengar kata-kata Guo Xiao Xiao, Yao Sui menduga bahwa kematian Xie Cheng ada hubungannya dengan Lin Long. Dia tidak menyangka Lin Long akan mengatakannya sebelum dia sempat bertanya. Setelah beberapa saat terkejut, Tetua Agung menepuk bahu Lin Long sebagai tanda setuju. Bagus, kerja bagus. Adik laki-laki, Xie Cheng itu jauh lebih kuat darimu. Kamu memanfaatkan waktu ketika dia berencana melawan kakak senior Guo untuk tiba-tiba menyerang, kan? Saat ini, Zhao Yaksuan bertanya dengan ragu. Yang lain juga melihat Lin Long dengan cara yang sama. Dari apa yang mereka lihat, kekuatan Lin Long memang jauh lebih rendah daripada Xie Cheng. Sebenarnya, aku sudah mencapai ranah prajurit level 3, kata Lin Long sambil tersenyum. Cepat atau lambat, mereka akan tahu tentang kekuatannya, jadi sebaiknya dia mengatakannya sekarang. Apa? Kamu sudah mencapai level 3? Mengapa saya tidak tahu? Grand Elder tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Adapun yang lainnya, mereka juga menatap Lin Long dengan mata terbuka lebar. Mereka selalu berpikir bahwa Lin Long hanyalah prajurit tingkat 1. Siapa yang mengira Lin Long tiba-tiba menjadi prajurit level 3? Kemudian, Tetua Agung berkata lagi, Nak, ini bukan sekadar kata-kata kosong. Biarkan saya melihat energi di tubuhmu. Dia masih tidak percaya karena dia tidak bisa merasakan aura prajurit level 3 dari Lin Long. Kalau begitu Grand Elder, harap perhatikan baik-baik. Saat dia berbicara, Lin Long menelan pil energi level 2 dan kemudian menamparkan kekosongan di depannya. Melihat serangan Lin Long, Grand Elder tidak bisa menahan tawa. Lumayan, lumayan. Awalnya aku mengira kamu tidak layak untuk kedua gadis ini, tapi sekarang sepertinya aku tidak perlu khawatir sama sekali. Pada saat ini, Guo Xiao Xiao tiba-tiba berkata, Paman bela diri, sebenarnya, saya belum memikirkan apa yang harus saya lakukan dengan saudara Mudalin. Ini, jejak rasa malu muncul di wajah Grand Elder. Dia lalu melambaikan tangannya dan berkata, Lupakan saja, ini urusan kalian anak muda. Setelah jeda singkat, dia berkata lagi, Namun, menurutku anak ini lumayan. Jangan lewatkan dia. Kakak senior, dia hanya seorang prajurit level 3. Dia jauh lebih lemah dari Xiao Xiao dan Yak Suan. Mengapa kamu berkata begitu? Yao Sui bertanya dengan ragu. Adik junior, ini adalah semacam intuisi, intuisi dari pembangkit tenaga listrik. Bagaimanapun, menurutku anak ini tidak akan mengecewakanku. Mengatakan itu, Grand Elder menepuk bahu Lin Long lagi. Paman bela diri, apapun yang terjadi, Yak Suan tidak akan menyerah pada saudara Mudalin. Zhao Yak Suan tiba-tiba berlari dari tempat Tao Qian Xing berada dan memegang lengan Lin Long. Melihat Zhao Yak Suan, Tao Qian Xing menggelengkan kepalanya sedikit. Zhao Yak Suan telah memilih Lin Long sebagai mitra kultivasi, apalagi yang bisa dia lakukan. Kemudian, dia berkata, Kakak senior, sekarang rumah Markis keempat datang mencari kita karena siecheng, apa yang harus kita lakukan? Saya tahu tentang masalah ini. Sang tetua agung mengerutkan kening. Sebenarnya tidak ada yang bisa kami lakukan saat ini. Lagi pula, mereka tidak punya bukti. Kami hanya bisa menundanya hari demi hari. Lin Long tidak berbicara karena dia sudah memikirkan apa yang harus dilakukan. Segera, mereka berempat kembali ke gerbang selatan Akademi Sing Wu. Ketika penjaga di gerbang melihat bahwa Lin Long sebenarnya bersama Grand Elder dan yang lainnya, mereka segera melebarkan mata karena terkejut. Ketika mereka ingat bahwa Lin Long dibawa pergi oleh Kastelan dan Patriark Fan, mereka segera mengerti apa yang sedang terjadi. Panggil para tetua dan mentor ke Aola Utama, kata tetua agung secara langsung. Ya, setelah menjawab, para murid buru-buru berlari ke dalam seolah-olah mereka sedang terbang. Adapun Lin Long dan yang lainnya, mereka menuju Aola Utama. Setelah tiba di Aola Utama, Guo Xiao Xiao dan Zhao Yaksuan tidak masuk, melainkan menunggu di luar. Bagaimanapun, masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Meskipun saat itu tengah malam, berita tentang Lin Long diselamatkan oleh tetua agung menyebar ke seluruh Akademi Sing Wu. Tidak mungkin, tetua agung secara pribadi pergi menyelamatkan Lin Li. Apa hubungan Lin Li dengan tetua agung? Siapa tahu? Mungkinkah dia anak haram? Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Jika Grand Elder mendengarmu, kamu mungkin kehilangan nyawamu. Di tengah diskusi seperti itu, para murid secara alami bergegas keluar dari Aola Utama. Saat ini, para tetua dan mentor juga telah memasuki Aola Utama. Ketika mereka melihat Lin Long, yang diizinkan untuk dibawa pergi oleh dekan, sebenarnya berdiri di Aola Utama di samping Grand Elder, wajah mereka berkedut. Ekspresi Din Teng sangat jelek. Grand Elder harus memiliki teknik untuk menjaga penampilan mudanya. Kalau tidak, dia tidak akan terlihat jauh lebih muda dari Din Teng. Pada saat ini, tatapan Lin Long beralih di antara mereka berdua. Melihat bahwa semua orang pada dasarnya telah tiba, tetua agung mengerutkan kening dan berkata kepada dekan Teng, Din Teng, apakah Lin Li adalah murid Akademi kita? Tentu saja, Din Teng tahu bahwa tetua agung akan mengincarnya, tapi apa lagi yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa menjawab dengan jujur. Kalau begitu, apakah kamu punya bukti untuk membuktikan bahwa dia adalah pembunuh keluarga Lei? Sang tetua bertanya lagi. Ini, aku tidak melakukannya. Namun, Lin Li adalah tersangka terbesar. Terlebih lagi, dalam situasi di mana penguasa kota secara pribadi mengambil tindakan, aku merasa tidak salah jika membiarkan mereka membawa Lin Li pergi, kata Din Teng. Sambil menyeka keringat dingin di dahinya. Lalu, apakah penguasa kota yang mengambil keputusan akhir di kota Sing Wu atau Akademi Sing Wu? Nada suara Grand Elder menjadi lebih berat. Walaupun penguasa kota yang mengambil keputusan akhir, Akademi Sing Wu kita mempunyai pengaruh yang sangat besar. Oleh karena itu, kata-kata kita mempunyai pengaruh yang sangat besar, kata Dekan Teng dengan ekspresi pahit. Karena itu masalahnya, mengapa kamu membiarkan mereka mengambil murid Akademi Sing Wu kita tanpa bukti apapun. Ini akan membuat orang lain meremehkan Akademi Sing Wu kita. Selain itu, tahukah Anda bahwa mereka tidak membawa Lin Li ke istana tuan kota, tetapi ke keluarga penggemar? Kata Grand Elder sambil menatap Din Teng. Namun, Lin Li adalah tersangka terbesar, Din Teng masih berkata. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia diinterupsi oleh Tetua Agung lagi. Tetua Agung berkata dengan dingin, jadi bagaimana jika dia adalah tersangka terbesar? Tahukah kamu bahwa keluarga Lei dan keluarga Fan diam-diam mengincar Lin Li selama sebulan terakhir. Sebagai dekan Akademi Sing Wu, tidak hanya itu kamu tidak melindungi muridmu, kamu bahkan mendorong murid kami ke dalam lubang api pada akhirnya. Apakah kamu masih dekan Akademi Sing Wu? Di akhir kalimatnya, Grand Elder membanting telapak tangannya ke kursi. Bang! Suara teredam bergema di seluruh aula. Melihat Grand Elder sangat marah, tidak ada yang berani berbicara. Din Teng yang semula ingin membela diri, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Ini benar-benar aneh. Lin Li hanya seorang prajurit tingkat satu. Mengapa Tetua Agung membela dirinya dan bahkan menegur Din Teng? Apakah Lin Li bukan orang biasa? Untuk sesaat, banyak pemikiran terlintas di benak orang-orang ini. Karena kamu telah melakukan kesalahan seperti itu, Teng Fei, kamu tidak lagi cocok menjadi dekan Akademi Sing Wu. Kamu harus mundur sekarang, kata Tetua Agung dengan dingin. Tidak mungkin, Tetua Agung malah mencopot Din Teng dari jabatannya. Mendengar ini, orang-orang di aula kembali tercengang. Tentu saja, Penatua Agung tidak memiliki keputusan akhir dalam memecat dekan. Oleh karena itu, setelah mengatakan ini, Tetua Agung melihat ke arah yang lain dan berkata, apakah kalian mempunyai keberatan? Keberatan apa yang bisa kita ajukan? Orang-orang ini mengkritik dalam hati mereka. Karena tidak ada keberatan, maka masalah ini sudah diputuskan. Grand Elder membuat keputusan akhir. Teng Fei tahu kesalahannya, Teng Fei hanya bisa berkata dengan wajah pahit. Sekarang, Tetua Penegakan, Si Yong Tian Yun, untuk sementara akan mengambil alih posisi dekan, kata Tetua Agung. Setelah membuat pengumuman ini, dia membubarkan masa. Setelah semua orang meninggalkan Aula, masalah ini segera menyebar ke seluruh Akademi Sing Wu. Ya Tuhan, Lin Li benar-benar mencopot Din Teng dari posisinya. Menurutku, Lin Li jelas merupakan anak tidak sah dari Tetua Agung. Untungnya, saya tidak menyinggung perasaannya di masa lalu. Rumor seperti itu juga menyebar ke seluruh Akademi Sing Wu dalam waktu yang sangat singkat. Orang-orang yang telah menyinggung Lin Long sebelumnya diam-diam menyekak keringat dingin ketika mereka mendengar rumor seperti itu. Hal ini terutama berlaku untuk anak buah Fan Saoyun, yang pintar segera berlari ke kamar Lin Long untuk meminta maaf. Namun, Lin Long tidak punya waktu untuk peduli pada mereka, dan langsung menutup pintu di depan wajah mereka. Keesokan paginya, ada beberapa orang yang duduk di aula. Mereka adalah Jenderal Jiang, para pengikutnya, Tetua Agung, dan dua tetua lainnya dari Akademi Sing Wu. Setelah berbasa-basi beberapa kali, Jenderal Jiang langsung berkata, Tetua Agung, saya dengar dekan Teng dicopot dari jabatannya. Setelah kejadian tadi malam, Jenderal Jiang adalah orang pertama yang mengetahuinya. Tetua Agung mengangguk, lalu berkata, karena ada beberapa hal, saya tidak menyangka akan membuat Jenderal Jiang khawatir. Ini adalah kesalahan Akademi Sing Wu kami. Namun, Jenderal Jiang, jangan khawatir, kami tidak akan melupakan janji kami. Hari ini, saya akan mengirim seseorang untuk mengikuti Anda ke Pegunungan Sing Wu. Terima kasih, Tetua Agung. Jenderal Jiang menangkupkan tangannya dan berkata, Secara pribadi, dia merasa yang terbaik adalah bekerja sama dengan Teng Fei. Namun, karena Tetua Agung Akademi Sing Wu telah membuat keputusan seperti itu, dia hanya bisa mengikuti arus. Bagaimanapun, ini dianggap masalah keluarga Teng Fei. Jenderal Jiang, mohon tunggu di sini sebentar. Saya akan segera mengumpulkan orang-orang di sini, dan kemudian kita akan pergi ke Pegunungan Sing Wu bersama-sama, kata Tetua Agung. Setelah mengatakan itu, dia langsung memberi perintah. Segera, sekelompok tetua dan mentor tiba di aula. Setelah memilih beberapa tetua dan mentor, Tetua Agung meminta tetua penegakan untuk membawa mereka ke Pegunungan Sing Wu bersama Jenderal Jiang dan yang lainnya. Setelah sekelompok orang ini keluar dari gerbang barat, mereka menemukan ada sekelompok besar orang yang menunggu di luar. Ini, Jenderal Jiang bingung. Saat ini, seseorang menonjol. Itu adalah penguasa kota-kota Sing Wu, Peng Ho. Dia tersenyum dan berkata kepada Jenderal Jiang, Jenderal Jiang, saya adalah penguasa kota-kota Sing Wu, Peng Ho. Saya mendengar bahwa Jenderal Jiang akan pergi ke Pegunungan Sing Wu untuk mencari. Setelah berdiskusi dengan pasukan lain di kota Sing Wu, saya merasa kita harus mengirim orang untuk membantu pencarian Jenderal Jiang. Kamu sangat bijaksana, Jenderal Jiang menganggup puas. Jenderal Jiang, saya adalah patriar keluarga Wang. Jenderal Jiang, saya adalah patriar keluarga Liu. Setelah itu, para leluhur dari kekuatan utama juga menonjol satu demi satu. Ini adalah kesempatan untuk lebih dekat dengan kediaman Markis keempat. Bagaimana mereka bisa melewatkannya? Keluarga penggemar juga datang, tetapi tidak dipimpin oleh Fan Seng Lin. Terlebih lagi, jumlah anggota keluarga Fan jelas lebih sedikit dibandingkan keluarga lainnya. Alasannya adalah Fan Seng Lin bertekad untuk berurusan dengan Lin Long. Setelah bertemu, sekelompok orang segera menuju ke pegunungan Sing Wu. Setelah orang-orang ini pergi, Lin Long mencoba berjalan melewati beberapa gerbang. Kemudian, dia membuktikan satu hal, dan banyak orang dari keluarga penggemar yang mengawasinya. Jelas sekali bahwa Fan Seng Lin tidak akan berhenti sampai dia membunuhnya. Kalau begitu, aku tidak keberatan memusnahkan keluarga penggemar. Lin Long berkata dengan dingin di dalam hatinya. Ketika penguasa kota memimpin para elit Istana Tuan Kota untuk membantu Jenderal Jiang, dan keluarga lain juga mengirim bawahan mereka, dia tahu bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk memusnahkan keluarga Fan. Ini karena saat ini, tidak ada yang datang membantu keluarga Fan. 1459 Setelah melakukan satu putaran, Lin Long memilih untuk pergi dari gerbang timur karena anggota keluarga Fan seharusnya menjadi yang terlemah di sisi ini. Begitu dia pergi, beberapa orang segera mengikuti di belakangnya. Setelah berjalan agak jauh, Lin Long akhirnya berhenti. Alasan mengapa dia melakukan ini secara alami karena dia tidak ingin orang-orang di Akademi Sing Wu keluar. Meskipun penatua tertinggi telah mengirim banyak orang keluar, masih banyak ahli di dalam. Melihat Lin Long telah berhenti, orang-orang itu secara alami tahu bahwa mereka telah terekspos. Namun, mereka tidak khawatir sama sekali karena Lin Long selalu menunjukkan bahwa kekuatannya hanya seorang ahli bela diri kelas 1. Oleh karena itu, mereka tidak hanya tidak khawatir, tetapi mereka juga langsung mengepung Lin Long. Nak, hari ini kami harus memberitahumu betapa kuatnya keluarga Fan. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin. Setelah melihat, orang di sampingnya langsung bergegas menuju Lin Long. Ini adalah ahli bela diri kelas 2, jadi tentu saja, dia tidak menganggap serius Lin Long. Melihat pihak lain bergegas ke arahnya, Lin Long dengan santai menghadapinya dengan telapak tangan. Ketika energinya menyerang, orang itu terlempar oleh telapak tangan Lin Long dan langsung mati. Bagaimana ini mungkin, orang lain membelalak kaget. Meskipun orang di pihak mereka sedikit ceroboh, tidak mungkin dia dikalahkan oleh ahli bela diri kelas 1. Oleh karena itu, mereka segera melihat bahwa kekuatan Lin Long setidaknya berada di puncak ahli bela diri kelas 2. Semuanya, ayo serang bersama. Setelah orang itu berteriak, orang-orang yang tersisa segera merangsang energi di tubuh mereka dan mengacungkan senjata di tangan mereka untuk menyerang Lin Long. Lin Long juga mengeluarkan pedang rune miliknya dan dengan santai mengayunkannya ke beberapa orang. Kaca-kaca. Energi pedang menghantam, dan beberapa orang yang mengelilingi Lin Long semuanya dipukul mundur dan jatuh ke tanah. Tak hanya itu, senjata yang ada di tangan ketiganya juga ikut hancur. Seorang ahli bela diri kelas 3, dia adalah ahli bela diri kelas 3. Saat ini, mereka semua berteriak ngeri. Dua di antaranya bahkan langsung bangun. Namun, bagaimana Lin Long bisa membiarkan mereka melarikan diri? Sosoknya bergerak, dan pedang rune di tangannya langsung mengarah ke mereka berdua. Cahaya pedang menyala, dan keduanya dipenggal. Tiga lainnya juga berjuang untuk bangun. Ketika salah satu dari mereka melihat dua lainnya dibunuh oleh Lin Long, dia sangat ketakutan hingga dia jatuh ke tanah lagi. Dua lainnya mampu melarikan diri, tapi mereka baru mengambil dua langkah ketika pedang rahasia Lin Long telah menyerang. Benar saja, keduanya mati di bawah pedang Lin Long. Dalam sekejap mata, hanya ada satu orang yang tersisa, dan orang ini sangat ketakutan hingga dia terjatuh ke tanah. Adik, ampuni aku, kata pria itu dengan wajah cemberut. Lin Long tidak bisa diganggu olehnya. Pedang di tangannya bergerak dan menebas tenggorokannya. Lin Long tidak segera pergi. Sebaliknya, dia mengambil batu spasial dari orang-orang ini dan menjarahnya hingga bersih sebelum menuju ke gerbang selatan. Karena tidak banyak orang di gerbang timur, tidak ada yang menyadari ada yang tidak beres setelah pertempuran sengit tersebut. Setelah berjalan beberapa saat, Lin Long melihat tujuh atau delapan orang bergegas ke arahnya. Siapa lagi selain keluarga penggemar? Alasan mengapa mereka bergegas adalah karena seseorang dari gerbang timur telah pergi untuk memberi tahu mereka. Tujuh atau delapan orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti ketika mereka melihat Lin Long. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Mereka tidak tahu kemana perginya orang-orang yang menjaga gerbang timur. Pada saat ini, mereka tidak terlalu peduli dan langsung mengepung Lin Long. Tujuh atau delapan orang ini lebih kuat dari orang-orang di gerbang timur. Lebih dari separuhnya memiliki kekuatan ahli bela diri kelas dua. Dong Zi, pergilah dan jatuhkan dia, kata orang yang memimpin kelompok itu kepada orang di sampingnya. Ya, orang bernama Dong Zi menjawab dan kemudian menyerang Lin Long dengan telapak tangan. Lin Long telah memegang pedang rahasia di tangannya, jadi dia tidak mau repot-repot mengubahnya. Dia langsung menghadapi serangan itu dengan pedangnya. Saat aura pedang muncul, ekspresi orang tersebut langsung berubah karena aura pedang Lin Long jelas tidak lemah. Ah! Sesaat kemudian, setelah tangisan yang menyedihkan, Dong Zi langsung terkena aura pedang Lin Long dan jatuh ke tanah. Dia ahli bela diri kelas tiga. Ekspresi orang yang memimpin kelompok itu segera berubah. Tidak ada ahli bela diri kelas tiga di antara mereka. Meskipun tidak ada ahli bela diri kelas tiga, mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Oleh karena itu, setelah ekspresinya berubah, dia buru-buru berteriak, semuanya serang bersama. Begitu dia mengatakan itu, dia dan yang lainnya segera merangsang energi di tubuh mereka dan melambaikan senjata di tangan mereka untuk menyerang Lin Long. Lin Long segera mengayunkan pedang rahasia di tangannya. Tak hanya itu, ia juga menggunakan teknik pedang Wu Lin. Meskipun kekuatan pihak lain tidak lebih kuat darinya, ada terlalu banyak ahli bela diri kelas dua. Jika dia tidak menggunakan teknik pedang Wu Lin, dia mungkin akan dirugikan. Begitu Wu Lin menggunakan teknik pedangnya, orang-orang ini semua terjatuh ke tanah olehnya setelah beberapa gerakan. Lalu, tanpa membuang waktu, Lin Long membunuh mereka semua. Saat ini, tentu saja ada banyak orang di kota Sing Wu yang mengelilingi daerah tersebut. Namun, tidak ada yang maju untuk mengatakan apapun. Sebaliknya, beberapa orang malah bertepuk tangan. Tampaknya keluarga Fan hanya kuat, dan tidak disukai di kota Sing Wu. Sebelum dia bisa menjarah batu luar angkasa milik orang-orang ini, sekelompok orang bergegas mendekat dari jarak yang tidak jauh. Meskipun dia berada jauh, Lin Long dapat melihat bahwa orang di depannya adalah kepala keluarga Fan, Fan Seng Lin. Ketika tatapannya bertemu dengan Lin Long, Fan Seng Lin segera meraung, Lin Li, aku, Fan Seng Lin, pasti akan membunuhmu hari ini. Lin Long tidak berbicara. Sebaliknya, dia berbalik dan lari. Jelas ada beberapa ahli bela diri kelas 3 di belakang Fan Seng Lin. Selain yang lain, jika dia dikepung, jelas akan merugikannya. Lin Long berlari menuju sebuah rumah tidak jauh dari sana. Dia siap menggunakan medan untuk menghadapi orang-orang dari keluarga Fan ini. Kamu pikir kamu akan pergi ke mana? Saat dia meraung, Fan Seng Lin memimpin orang-orang dari keluarga Fan ini dan mengejar Lin Long dari dekat. Namun, yang membuat Fan Seng Lin tertekan adalah kecepatan Lin Long jelas lebih cepat darinya. Saat mereka sampai di rumah, sosok Lin Long sudah menghilang di depan mereka. Cari dia, bahkan jika kamu harus menggali 3 kaki ke dalam tanah, kamu harus menemukannya. Fan Seng Lin meraung dengan marah. Segera, sekelompok orang dari keluarga Fan mulai mencari Lin Long di sekitarnya. Tentu saja, hal ini menyebabkan banyak diskusi di kota Seng Wu ketika hal seperti itu terjadi di siang hari bolong. Siapa orang itu? Dia sepertinya adalah murid dari Akademi Seng Wu bernama Lin Li. Murid ini tampaknya tidak lemah. Dia pasti akan dihargai oleh Akademi Seng Wu. Keluarga penggemar sebenarnya berani menyerangnya. Kekuatan Lin Li ini sepertinya tidak terlalu bagus sebelumnya, jadi dia tidak dihargai oleh Akademi Seng Wu. Apakah begitu? Tanpa disadari, seperempat jam telah berlalu. Seiring berjalannya waktu, ekspresi Fan Seng Lin menjadi semakin tidak sedap dipandang. Ini karena lebih dari separuh orang yang dibawanya terbunuh, dan dia bahkan tidak menyentuh sudut pakaian Lin Li. Pada saat ini, dia juga dapat melihat bahwa Lin Long pasti memiliki kekuatan prajurit level 3. Tidak hanya itu, kekuatan mentalnya juga sangat kuat. Kalau tidak, mustahil dia melakukan ini. Lin Li, apakah kamu seekor kura-kura yang bersembunyi di dalam cangkangnya? Apakah kamu berani keluar dan bertarung sampai mati bersamaku? Fan Seng Lin meraung marah. Saat ini, jantungnya berdarah. Ini karena bawahannya yang telah meninggal adalah orang-orang yang keluarga Fan telah menghabiskan banyak upaya untuk mengasuhnya. Terlebih lagi, setelah pertempuran ini, kekuatan keluarga Fan pasti akan sangat berkurang. Dia takut mereka sudah menduduki peringkat terakhir di antara semua keluarga di kota Sing Wu. Patriark Fan, kalian banyak. Bagaimana jika aku dikelilingi olehmu? Tawa Lin Long datang dari jauh. Fan Seng Lin segera bergegas ke arah suara itu. Tak lama kemudian, dia sampai di tempat itu. Yang membuatnya senang adalah ketiga bawahannya juga mengelilinginya di waktu yang bersamaan. Lin Li, mari kita lihat kemana kamu bisa lari sekarang. Fan Seng Lin berkata dengan sengit. Dia mengira mereka berempat sudah mengepung Lin Li. Siapa sangka akan ada kilatan sosok di hadapannya? Sebelum dia sadar kembali, Lin Li sudah bergegas keluar dari sisi salah satu bawahannya. Apakah kamu idiot? Tidak bisakah kamu menggunakan tanganmu untuk memblokirnya? Fan Seng Lin berkata dengan marah. Patriark, dia, bawahannya tidak tahu harus berkata apa. Cepat kejar dia. Fan Seng Lin tidak punya waktu untuk memarahi terlalu banyak. Setelah mengeluarkan dua kata ini, dia mati-matian mengejar Lin Li. Bawahannya yang lain buru-buru mengikuti di belakangnya. Setelah beberapa lompatan dan batas, mereka benar-benar bergegas ke gerbang selatan kota Sing Wu. Kalian semua, cepat hentikan dia. Fan Seng Lin buru-buru berteriak kepada penjaga gerbang selatan. Orang-orang ini secara alami adalah bawahan penguasa kota. Karena hubungan antara penguasa kota dan Fan Seng Lin, setelah tertegun sejenak, mereka langsung memblokir di depan Lin Long. Namun, orang-orang ini bahkan tidak memiliki prajurit level 3. Bagaimana mereka bisa menghentikan Lin Long? Begitu pedang rune Lin Long muncul, aura pedang yang kuat segera membuka jalan. Lalu, dia bergegas keluar dari gerbang selatan begitu saja. Fan Seng Lin dan yang lainnya masih mengikuti di belakangnya. Yang membuat mereka bahagia adalah kali ini, Lin Long sepertinya tidak bisa memperlebar jarak di antara mereka. Anak itu lelah. Kita hanya perlu berusaha lebih keras dan kita akan bisa mengejarnya. Fan Seng Lin sangat gembira. Kemudian, dia mengejar Lin Li dengan motivasi yang lebih besar. Sekelompok orang saling mengejar dan dalam waktu singkat, mereka bergegas ke hutan lebat di depan mereka. Apa yang tidak diharapkan oleh Fan Seng Lin dan yang lainnya adalah ketika mereka sampai di sini, kecepatan Lin Long tiba-tiba meningkat. Setelah beberapa lompatan dan batasan, mereka benar-benar kehilangan dia lagi. Anak itu ada di dekat sini. Cari dengan serius. Fan Seng Lin berkata dengan ekspresi dingin. Saat ini, hanya ada lima orang yang mengikutinya keluar. Dibandingkan sebelumnya, jumlahnya kurang dari setengahnya. Meski mereka merasa itu sangat berbahaya, orang-orang ini tidak berani melanggar perintah Fan Seng Lin. Saat ini, mereka hanya bisa mencari Lin Long di hutan lebat ini. Di antara lima orang ini, ada tiga prajurit tingkat tiga. Sebelumnya di rumah itu, Lin Long telah membuat mereka lengah dan membunuh salah satu dari mereka. Mengandalkan kehendak ilahi yang kuat, Lin Long menunggu dengan tenang seperti seorang pemburu yang sangat sabar, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Tentu saja, jika dia meminum pil penenang dan pil penguat key level tiga, akan lebih mudah untuk membunuh orang-orang ini. Namun, akan ada satu pil tenang yang berkurang setelah dia menggunakannya. Selain itu, efek samping dari pil penguat key level tiga lebih besar dibandingkan dengan pil penguat key level dua. Oleh karena itu, kecuali dia tidak punya pilihan lain, dia tidak akan meminum pil penguat key level tiga dan pil tenang. Pada saat ini, jika orang-orang ini berkumpul, tentu akan sulit baginya untuk berurusan dengan mereka. Namun, orang-orang ini sedang mencarinya, jadi mereka pasti akan berpisah. Ini memberinya peluang. Tidak lama kemudian, seorang prajurit level tiga melewati Lin Long. Kehendak ilahi prajurit tingkat tiga jauh lebih lemah daripada Lin Long, jadi dia tidak tahu bahwa Lin Long bersembunyi di belakangnya. Kesempatan bagus. Mata Lin Long terfokus, lalu dia mulai bergerak. Pedang rune di tangannya seperti sambaran petir yang mengarah langsung ke punggung prajurit itu. Reaksi prajurit itu sangat cepat, dan dia segera berbalik. Jika itu adalah prajurit level tiga lainnya, kemungkinan besar mereka akan mampu menghindari serangan fatal tersebut. Namun, dengan ilmu pedang Lin Long dan Wu Lin yang sangat indah, mustahil bagi mereka untuk menghindar. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, pedang rune miliknya langsung menembus prajurit level tiga. Ah! Setelah jeritan yang membekukan darah, prajurit level tiga telah jatuh. Berengsek! Mendengar teriakan seperti itu, Fan Seng Lin, yang mengetahui ada sesuatu yang tidak beres, buru-buru berlari ke arah suara tersebut. Tak lama kemudian, dia sampai di tempat asal suara itu. Namun, tidak ada seorang pun di sana. Begitu dia berhenti, teriakan lain datang dari arah lain. Jelas sekali bahwa bawahannya yang lain telah dibunuh oleh pihak lain. Semuanya, cepat datang padaku. Fan Seng Lin buru-buru berteriak. Dia tahu jika ini terus berlanjut, bawahannya pasti akan mati di tangan pihak lain. Setelah mendengar kata-katanya, orang-orang yang tersisa yang gemetar ketakutan buru-buru berlari ke arahnya. Siapa sangka setelah orang pertama tiba di belakangnya, dua jeritan lagi akan terdengar. Jelas sekali bahwa dua bawahan lainnya telah tewas secara tragis di tangan pihak lain. Dengan cara ini, hanya dia dan bawahan di sampingnya yang tersisa. Apa yang membuatnya menghela nafas lega adalah bawahan ini juga seorang prajurit level tiga. Dalam hal ini, selama dia bertemu pihak lain, peluangnya untuk menang akan jauh lebih tinggi. Bocah, kamu pengecut. Apakah kamu berani keluar dan bertarung sampai mati? Fan Seng Lin meraung dengan marah. Dia awalnya mengira pihak lain tidak akan keluar, tapi siapa sangka begitu dia selesai berbicara, sesosok tubuh akan muncul di hadapannya. Siapa lagi selain Lin Long? Berat, kamu akhirnya berani menunjukkan dirimu. Fan Seng Lin memelototi Lin Long. Patriark Fan, bagaimana kalau kita berdua berduel satu lawan satu? Lin Long dengan tenang tersenyum. Duel satu lawan satu. Setelah mendengar kata-kata Lin Long, Fan Seng Lin tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan dingin, aku tidak takut akan hal itu. Aku hanya takut kamu akan melarikan diri di tengah pertarungan. Dia percaya bahwa dia jauh lebih kuat dari Lin Long, jadi dia tidak khawatir bahwa dia tidak akan menjadi tandingan Lin Long. Patriark Fan, jangan khawatir. Aku, Lin Long, adalah orang yang menepati janjiku, kata Lin Long. Baiklah, ayo kita berduel. Setelah itu, Fan Seng Lin berbisik ke telinga bawahannya di sampingnya, carilah kesempatan nanti. Ketika ada kemungkinan melukai Lin Li dengan parah, segera serang. Dia memiliki dendam yang mendalam terhadap Lin Long, dan dia tidak cukup bodoh untuk bersikeras berduel dengan Lin Long. Energi-pil energi yang dia konsumsi sebelumnya hampir habis. Oleh karena itu, setelah dia selesai berbicara, dia mengonsumsi pil energi lagi dan mencengkeram pedang rune di tangannya rat-rat sambil menatap Lin Long dengan dingin. Adapun Lin Long, dia tampak sangat tenang. Bahkan pedang rune di tangannya diturunkan ke tanah. Bocah, apa yang kamu pura-pura? Anda akan tahu betapa kuatnya saya sebentar lagi, kata Fan Seng Lin dengan kejam di dalam hatinya. Selanjutnya, dia langsung mie energi di tubuhnya dan menyerang Lin Long dengan pedangnya. 1.460 Lin Long segera membalas dengan pedangnya. Bang! Pedang ki menghantam tanah, dan Lin Long terpaksa mundur lebih dari 10 langkah sebelum berhenti. Di sisi lain, Fan Seng Lin hanya mundur 2 hingga 3 langkah. Fan Seng Lin secara alami sangat gembira setelah memastikan bahwa tingkat kultifasinya lebih tinggi daripada lawannya. Kamu mati, nak! Saat dia mengatakan itu, dia menyerang dengan pedangnya lagi. Namun, ekspresinya menjadi gelap ketika dia menyadari bahwa teknik pedang Lin Long itu asli dan palsu. Sulit untuk memahaminya, dan karena itu, dia tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, apakah itu teknik pedang? Kamu cukup jeli, Lin Long mengangguk. Jadi bagaimana jika itu adalah teknik pedang? Kamu belum sepenuhnya memahaminya, jadi kamu tidak bisa mengalahkanku sama sekali. Fan Seng Lin berkata dengan dingin. Namun, ekspresinya dengan cepat menjadi gelap setelah dia mengatakan itu. Ini karena dia menyadari bahwa setelah teknik pedang Lin Long berubah lagi, dia langsung menjadi bingung. Dia buru-buru berteriak pada bawahannya yang masih berdiri di samping. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Cepat datang untuk membantu. Anda tidak dapat menyalahkan saya untuk ini, pikir bawahan itu dengan muram. Setelah Fan Seng Lin mengatakan itu, dia awalnya ingin menunggu Fan Seng Lin unggul sebelum menyerang secara diam-diam. Dia tidak menyangka Fan Seng Lin akan dirugikan dalam proses ini. Terlebih lagi, dia tidak bisa menemukan kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam sama sekali. Jadi dia hanya bisa menonton. Sekarang dia mendengar teriakan Fan Seng Lin, dia hanya bisa mengambil pedang rune di tangannya dan menusuknya ke punggung Lin Long. Fan Seng Lin menghela nafas lega saat melihat bawahannya telah bergerak. Dengan cara ini, dia tidak akan pasif lagi. Namun, dia tidak menyangka teknik pedang lawannya menjadi semakin tidak terduga saat ini. Terlebih lagi, pedang ki yang dikirimkan seperti bulan yang dingin. Oh tidak, ini adalah teknik atribut S. Ekspresi Fan Seng Lin berubah drastis. Dia tahu bahwa teknik atribut S sangat kuat dan merupakan senjata ampuh untuk membunuh musuh dengan level yang lebih tinggi. Mengingat kekuatannya saat ini mirip dengan lawannya, dia sama sekali bukan tandingan teknik atribut S ini. Namun, apa lagi yang bisa dia lakukan sekarang? Ia hanya bisa berharap bawahannya bisa memaksa lawannya mundur. Namun, dia menyadari bahwa dia salah. Ini karena lawannya tidak punya niat untuk menghindar sama sekali, dan pedang ki yang seperti bulan dingin masih datang ke arahnya. Ah! Sesaat kemudian, di tengah jeritannya yang menyedihkan, aura pedang yang menyerupai bulan dingin menghantam dada kanannya. Apa yang membuatnya menghela nafas lega adalah bahwa armor rahasia miliknya telah berperan pada saat kritis itu. Itu telah memblokir sebagian besar energi pedang ki dan hanya melukainya sedikit. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah. Dia menemukan bahwa separuh tubuhnya sudah mati rasa. Terbukti, itu disebabkan oleh atribut S-Secret Art. Untungnya, pada saat kritis ini, pedang bawahannya akhirnya memaksa pihak lain untuk mundur. Meskipun dia tidak bisa melukai pihak lain, itu masih bisa memberinya waktu. Dia buru-buru memutar teknik kultivasi di tubuhnya, ingin melarutkan ki dingin di tubuhnya dalam waktu sesingkat mungkin, sehingga tubuhnya bisa kembali normal. Setelah mengedarkan teknik kultivasinya, tanpa sadar dia melihat kedua orang yang bertarung di depannya. Dengan sekali pandang, wajahnya tidak bisa menahan kedutan karena bawahannya bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dari lawannya. Setelah satu gerakan, dia terlempar karena serangan pihak lain dan jatuh ke tanah. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Ranah bawahannya mirip dengan Lin Long. Dengan Lin Long yang menggunakan teknik es bulan dingin dan teknik pedang Wu Lin, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Lin Long? Jika dia tahu sebelumnya, dia akan berurusan dengan orang ini dengan dua orang sekaligus. Dengan begitu, dia akan berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Fan Seng Lin dipenuhi dengan penyesalan. Saat pemikiran ini terlintas di benaknya, Lin Long telah tiba di depannya. Melihat Lin Long, mulutnya bergerak, dan dia berkata, Aku. Kalah. Melihat Lin Long, mulut Lin Lin bergerak. Jika bawahannya masih di sini, dia masih punya kesempatan untuk melarikan diri. Namun sekarang, tidak ada harapan sama sekali. Namun, dia tidak mau menyerah. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba meledak dan menebaskan pedangnya ke arah Lin Long. Lin Long dengan santai mengayunkan pedangnya. Meskipun teknik pedang Wu Lin dan teknik es bulan dingin tidak digunakan, dia tetap langsung menghantamkan Fan Seng Lin ke tanah. Hal ini wajar karena Fan Seng Lin belum pulih dari serangan teknik es bulan dingin. Berjuang untuk bangkit, Fan Seng Lin bertanya, Lin Li, siapa sebenarnya kamu? Kamu tidak hanya memiliki bakat seperti itu. Tetapi kamu juga memiliki teknik pedang dan teknik budidaya yang begitu kuat. Dia tidak mau menyerah. Menurutnya, meskipun Lin Long adalah murid tetua tertinggi, mustahil baginya untuk memiliki teknik pedang dan teknik kultivasi yang begitu kuat pada saat yang bersamaan. Aku tidak perlu memberitahumu hal itu, kata Lin Long dengan tenang. Pada saat berikutnya, pedang rune di tangannya telah menebas tenggorokan Fan Seng Lin. Dia mengenal keluarga Fan dengan sangat baik, jadi dia tidak perlu menanyakan apapun kepada Fan Seng Lin. Selanjutnya, Lin Long mengambil batu luar angkasa milik Fan Seng Lin dan yang lainnya dan mencarinya hingga bersih. Baru setelah itu, dia pergi. Tentu saja ada banyak orang dari keluarga Fan di rumah keluarga Fan. Namun, mereka lemah dan tidak bisa menimbulkan ancaman apapun bagi Lin Long. Oleh karena itu, dia tidak pergi. Segera, Lin Long kembali ke gerbang selatan Akademi Sing Wu. Junior, saudara muda Lin, kamu kembali. Melihat kembalinya Lin Long, murid Akademi Sing Wu yang menjaga gerbang menjadi gugup. Alasan mengapa mereka gugup adalah karena mereka sudah tahu bahwa Lin Long dapat membunuh banyak orang dari keluarga Fan meskipun dikelilingi oleh Fan Seng Lin dan banyak orang. Sekarang Lin Long benar-benar bisa kembali, itu berarti Fan Seng Lin tidak bisa melakukan apapun padanya. Faktanya, Fan Seng Lin mungkin sudah dibunuh olehnya. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa gugup ketika orang sekuat itu berdiri di depan mereka? Adik Lin, tetua tertinggi memintamu pergi ke Aola Utama, salah seorang murid berkata dengan tergesa-gesa. Apakah begitu, Lin Long menganggup dan segera berjalan menuju Aola Utama. Sepanjang jalan, semua murid Akademi Sing Wu yang melihatnya berbicara kepadanya dengan hormat, bahkan mereka yang telah mencapai peringkat ketiga. Adapun mereka yang awalnya adalah bawahan Fan Seng Yun, tubuh mereka gemetar tak terkendali saat melihatnya. Melihat Lin Long tidak menyebutkan apapun tentang masa lalu, mereka semua menghela nafas lega. Setelah tiba di Aola Utama, Lin Long menemukan bahwa hanya ada penatua tertinggi di Aola. Duduklah, kata tetua tertinggi sambil menunjuk ke kursi di sampingnya. Lin Long tidak berdiri pada upacara, dan langsung berjalan dan duduk. Setelah duduk, tetua tertinggi bertanya, Lin Li, ku dengar kamu pergi menantang keluarga Fan sendirian. Permusuhan antara aku dan keluarga Fan memaksaku melakukan hal tersebut. Dalam situasi di mana orang-orang dari istana Tuan Kota dan keluarga lainnya pada dasarnya membantu Jenderal Jiang, tidak diragukan lagi ini adalah kesempatan terbaik. Lin Long mengangguk. Apakah hasilnya? Fan Seng Lin telah dibunuh olehku, kata Lin Long. Apa? Mendengar kata-kata Lin Long, mata tetua tertinggi membelalak kaget. Dia sebelumnya berpikir bahwa Lin Long paling banyak akan membunuh beberapa orang dari keluarga Fan. Siapa sangka Lin Long ternyata akan membunuh Fan Seng Lin juga? Nak, aku khawatir kamu masih menyembunyikan kekuatanmu. Penatua tertinggi memandang Lin Long. Dia tahu bahwa dengan kekuatan yang ditunjukkan Lin Long di depannya, mustahil baginya untuk bermain-main dengan orang-orang dari keluarga Fan dan membunuh Fan Seng Lin. Benar, saya telah menyembunyikan sebagian kekuatan saya. Faktanya, saya masih memiliki keterampilan pedang yang kuat dan teknik budidaya atribut. Lin Long mengangguk. Ada juga keterampilan pedang yang kuat dan teknik budidaya unsur. Mendengar kata-kata Lin Long, wajah tetua tertinggi tanpa sadar bergerak-gerak. Kita harus tahu bahwa dalam umur panjangnya, dia hanya melihat orang lain menggunakan teknik budidaya atribut. Dia sendiri belum pernah melihatnya. Lalu, peringkat berapa keterampilan pedang dan teknik budidaya itu? Penatua tertinggi tidak bisa tidak bertanya. Meski agak salah menanyakan hal ini, dia tetap bertanya. Men, mereka seharusnya dianggap peringkat hitam, kata Lin Long. Mereka berdua berpangkat hitam, wajah Penatua tertinggi berkedut lagi. Yang lain sudah senang mendapatkan teknik budidaya peringkat kuning, tetapi Lin Long sebenarnya memperoleh teknik budidaya peringkat hitam. Bagaimana tepatnya kamu mendapatkannya, atau apakah seseorang memberikannya kepadamu? Penatua tertinggi tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya lagi. Bukankah ada alam rahasia di pinggiran pegunungan Sing Wu? Murid ini mendapatkannya di sana. Jawab Lin Long. Tidak mungkin, harta karun di alam rahasia itu diperolehmu. Wajah Tetua tertinggi berkedut lagi. Dia sudah tahu bahwa ada alam rahasia di sana, tetapi dia tidak dapat menemukannya sekeras apapun dia mencari. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyerah tanpa daya. Baru-baru ini, dia tiba-tiba mendengar bahwa alam rahasia telah terbuka, dan seseorang telah memasukinya. Dia pergi untuk menyelidikinya lagi, dan kali ini, dia sangat beruntung. Dia tidak hanya menemukannya, tetapi dia juga memasukinya. Namun, dia merasa tertekan karena barang-barang di dalamnya telah diambil oleh orang lain. Dia tidak menyangka bahwa orang yang membawa mereka pergi sebenarnya adalah murid Akademi Sing Wu, dan saat ini berdiri di depannya. Itu tidak benar. Itu terjadi belum lama ini. Bagaimana kamu bisa mempelajarinya? Penatua tertinggi mengungkapkan ekspresi ragu ketika dia memikirkan sesuatu. Karena Linlong mampu menangani Fan Seng Lin dan yang lainnya sendirian, dia tahu bahwa Linlong pasti menguasai keterampilan bela diri dan teknik budidaya itu. Murid ini mungkin memiliki bakat dalam kultivasi yang tidak dimiliki orang lain, jadi, Linlong merentangkan tangannya dan berkata. Benarkah itu? Meskipun dia percaya pada Linlong, Penatua tertinggi tetap menanyakan pertanyaan seperti itu. Ini karena bahkan dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menguasai keterampilan bela diri. Bisa dalam waktu beberapa bulan, atau selama beberapa tahun. Kadang-kadang, dia bahkan tidak bisa menguasainya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Ya, Linlong mengangguk. Kalau begitu, kamu benar-benar berbakat. Wajah Tetua tertinggi berkedut lagi. Dia percaya bahwa Linlong tidak akan berbohong padanya. Karena Linlong tahu bahwa Penatua tertinggi tidak akan mempersulitnya, dia tidak keberatan memberitahunya tentang hal itu. Setelah terkejut beberapa saat, Penatua tertinggi mengungkapkan senyuman di wajahnya. Ini karena Linlong adalah murid Akademi Singwu. Semakin kuat Linlong, semakin baik bagi Akademi Singwu. Faktanya, Akademi Singwu mungkin menjadi terkenal di seluruh daratan Yongsu karena Linlong. Linlong, jangan khawatir. Tidak peduli apa yang terjadi antara kamu dan keluarga Fan, Akademi Singwu akan berada di pihakmu, kata Tetua tertinggi. Awalnya, dia berada di pihak Linlong karena Zhao Yaksuan dan Guo Xiao Xiao. Sekarang dia tahu bahwa Linlong berbakat, dia tidak punya alasan untuk mendukungnya. Bahkan jika dia mempunyai konflik dengan Kastelan, dia tidak akan peduli. Tentu saja, dia tahu bahwa Kastelan tidak akan melawan Akademi Singwu. Terima kasih, Penatua tertinggi. Linlong mengangguk sebelum berkata, namun, apa yang akan saya lakukan selanjutnya mungkin menempatkan Anda dalam posisi yang sulit, Penatua tertinggi. Apa itu? Penatua tertinggi tidak bisa tidak terkejut. Ini tentang Xie Cheng. Tentang Xie Cheng. Mendengar kata-kata Linlong, Penatua tertinggi tidak bisa menahan cemberut. Baru sekarang dia ingat bahwa Xie Cheng telah mati di tangan Linlong. Memikirkan hal ini, Tetua tertinggi bertanya, apakah kamu akan mengaku kepada orang-orang dari Kediaman Markis keempat dan mengatakan bahwa kamu membunuh Xie Cheng? Itu benar. Linlong mengangguk sebelum melanjutkan, jika aku tidak melakukan ini, mereka akan membawa pergi siau-siau. Aku tidak ingin itu terjadi, jadi aku hanya bisa mengaku. Itu benar. Mendengar kata-kata Linlong, Penatua tertinggi berkata tanpa daya. Karena jika Linlong tidak mengaku, orang-orang dari Kediaman Markis keempat pasti akan membawa pergi Guo Xiao-siau. Kalau begitu, lakukan sesuai keinginanmu, kata Tetua tertinggi tanpa daya. Dia tidak ingin kehilangan seorang jenius seperti Linlong, tetapi jika dia tidak mengaku, Guo Xiao-siau akan dibawa pergi lagi. Kapan kamu akan mengaku? Tanya Penatua tertinggi. Ayo kita lakukan hari ini, saat mereka kembali, kata Linlong. Setelah berdiskusi lebih lama, Linlong mengucapkan selamat tinggal. Setelah meninggalkan aulah utama, Linlong kembali ke Kediamannya. Setelah menunggu beberapa jam lagi, rombongan yang pergi ke Pegunungan Singu untuk mencari Si Echeng akhirnya kembali. Ketika mereka kembali, Linlong tidak langsung mengaku. Sebaliknya, dia pergi menemui Guo Xiao-siau terlebih dahulu. Mengapa kamu di sini? Guo Xiao-siau bertanya dengan heran saat dia melihat Linlong. Xiao-siau, aku akan memberitahu orang-orang dari Kediaman Markis keempat bahwa aku membunuh Si Echeng, kata Linlong tanpa berbelit-belit. Mengapa kau melakukan ini? Guo Xiao-siau bertanya dengan ragu. Karena jika saya tidak melakukan ini, Anda akan dibawa pergi. Saya membunuhnya, dan saya tidak ingin Anda dituduh secara salah, kata Linlong. Tidak, kamu tidak boleh pergi, kata Guo Xiao-siau buru-buru. Xiao-siau, aku datang hanya untuk memberitahumu tentang hal ini. Aku tidak meminta pendapatmu. Selain itu, jangan memohon keringanan hukuman atas namamu. Jangan terlibat dalam masalah ini karena aku yakin bisa menanganinya. Jika kamu terlibat, itu akan merepotkan. Dengan itu, Linlong berbalik dan meninggalkan kamar Guo Xiao-siau. Linlong, tunggu. Guo Xiao-siau ingin menarik Linlong kembali, tapi bagaimana dia bisa melakukannya? Untuk sesaat, dia sedikit bingung. Cepat dan cari Tuan. Dengan pemikiran itu, dia segera berlari menuju kediaman Yao-sue. Adapun Linlong, tentu saja dia tidak akan sebodoh itu dengan masuk ke dalam perangkap orang-orang dari kediaman Markis keempat. Dia tiba di depan ola utama dan mengeluarkan tanda pinggang di depan dua tetua dan banyak murid Akademi Sing Wu. Tanda pinggang ini milik Xie Cheng, dan melambangkan identitas Xie Cheng sebagai putra Markis keempat. Tetua, token ini untuk kalian bawa ke Jendral Jiang, kata Linlong kepada kedua tetua sambil menyerahkan token itu. Tanda pinggang apa ini? Kedua tetua itu tercengang ketika mereka menerima tanda pinggang. Ketika mereka berdua menanyakan pertanyaan ini, Linlong sudah mulai berjalan menuju gerbang selatan Akademi Sing Wu. Ini adalah tanda pinggang Xie Cheng. Mengapa kamu memiliki tanda pinggangnya? Kedua tetua itu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Karena Xie Cheng dibunuh olehku. Setelah menjawab, Linlong mempercepat dan bergegas menuju gerbang selatan. Apa? Setelah mendengar kata-kata Linlong, kedua tetua dan murid lainnya semuanya tercengang. Penatua Sen, kejar dia. Saya akan melaporkan masalah ini kepada Jendral Jiang. Salah satu tetua dengan cepat berkata kepada tetua lainnya setelah sadar kembali. Baiklah, tetua lainnya tidak punya pilihan. Dia segera menganggup dan mengejar Linlong. Selain dia, beberapa murid lainnya juga bergegas menuju Linlong.